Semoga semuanya sehat, ya. Kok TK Bina Bintang namanya? Oke. Ada ibu berkerudung umur seperti ini dari TK Bina Bintang Cilegon. Apa kabar, ibu? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat coklat tadi. Duh, bisa ya. Ya, sepertinya karena sudah lumayan banyak, kita akan mulai saja ya. Saya hari ini dibantu oleh beberapa operator dari staff IT Mutiara Bunda Play School. Ada Bapak Auzan, Pak Agung, dan timnya. Oke, setelahnya kita mulai saja ya. Saya akan buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai acara hari ini ya. Tapi sebelumnya, supaya lebih memeriakan acara, kita mau dengarkan dulu nih soundtrack dari... Kok soundtrack sih ya? Sound dari... Tok, tok, tok. Silahkan, Pak Auzan. Siapa ya? Ada apa ya? Kok belum bisa ini, kok belum bisa itu, ada yang salah. Aduh, gimana ya? Tolong! Stop! Lihat di sana, pintu kemana saja, bukan hanya lorak emol yang punya. Kita punya yang sama, yang membawa cerita, berjuta pun halaman yang berharga. Tak, tok, tok. Siapa ya? Tak, tok, tok. Ada apa ya? Ada apa ya? Kok belum bisa ini, kok belum bisa itu, ada yang salah. Aduh, gimana ya? Lihat di sana, pintu kemana saja, bukan hanya lorak emol yang punya. Kita punya yang sama, yang membawa cerita, berjuta pun halaman yang berharga. Kita punya yang sama, yang membawa cerita, berjuta pun halaman yang berharga. Kita punya yang sama, yang membawa cerita, berjuta pun halaman yang berharga. Para peserta yang sudah bergabung di ruang Zoom nih, ada sekitar 34 orang, Alhamdulillah. Dan sepertinya masih akan beberapa lagi bergabung bersama kita pagi ini. Juga selamat bergabung bagi para peserta atau audiens yang menyimak melalui YouTube channel Sekolah Mutiara Bunda. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahiladzi, an'amana binikmatil iman wal-islam, wanusoli, wanus salimu ala khairil anam sayidina muhammadin wa'ala alihi wa sohbi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi sebaik-baik nikmat, yaitu berupa iman dan islam kepada kita semua. Salawat dan doa keselamatan senantiasa terlimpahkan selalu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Mencerita keluarga, para sahabat dan pengikutnya, termasuk kita insya Allah ya. Apa kabar ayah bunda dan juga tentunya sepertinya ada guru-guru juga yang bergabung pagi ini bersama kita. Sudah lama ya, nggak ketemu ya, dan edisi Tok 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 hari ini adalah edisi perdana di tahun pelajaran 2021-2022, yaitu parenting online dari Mutiara Bunda Play School. Saat ini saya juga live langsung dari lokasi Mutiara Bunda Play School yang di Jalan Padang Golov nomor 8, Arca Manik, Bandung. Ijinkan saya, Novita Ekawati, memandu ayah bunda dan para guru semuanya yang sudah bergabung di ruang Zoom dan channel Youtube Sekolah pagi ini, sekitar mungkin satu setengah jam ke depan ya. Dan tentunya untuk menambah keberkahan acara kita hari ini, tolabul ilmu kita pagi ini, kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Miss Nia Suminar dari Mutiara Bunda Play School. Silakan Miss Nia. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah membawa musyab Al-Quran, boleh membacanya bersama. Kami akan membacakan surat Luqman ayat 16 dan 17. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya Bunaya, inna hain, takum miskala habbatin min khardalin, fatakum fi shohrah, fatakum fi shohratin, Au fi ssamawati, au fi al-ardi ya'ti biha Allah Inna Allah latifun khabir Ya Bunaya akimis sholata wa'amur bil ma'rufi wanha'anil mumkar Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuh. Dengan menyebut asma'ullah yang maha pengasih, maha penyayang. Luqman berkata, Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firmannya. Bila itu fiqh wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajakilah hoyir misniah sudah membacakan ayat suci Al-Quran yaitu surat Luqman ayat 16 dan 17. Masya Allah dalam surat tersebut juga kita diingatkan ya ayah bunda dan para pendidik dan para guru yang sudah bergabung pagi ini juga. Bahwa ternyata sabar itu sangat penting ya. Dan tentunya putra-putri kita, anak-anak didik kita, dari mana lagi belajar sabar kalau bukan dari kita ya. Sesuai dengan tema kita hari ini yang berkaitan dengan sosial emosi ya. Nah tentunya sudah tidak sabar lagi nih kita akan masuk ke materi parenting online tok-tok kita hari ini. Yang akan membahas seputar stimulasi aspek sosial emosi anak terutama saat ini yang masih belajar dari rumah. Nah kalau bicara sosial emosi nih ya, kita semua pastinya saat ini tuh ujian kesabaran sekali ya Miss Gigi ya. Di mana kita dengan kondisi pandemi yang masih terus berlanjut, seperti tadi dalam surat Luqman disampaikan bahwa ternyata sabar itu adalah suatu hal perkara yang penting gitu ya. Bahwa kita pada dasarnya kita sebenarnya makhluk sosial, namun dengan pandemi seperti saat ini kita harus banyak membatasi gerak, kemudian ketemu orang gitu ya. Dan itu juga sebuah ujian yang tentunya tidak mudah ya kita lalui. Dan tentunya sebenarnya masalah sosial emosi saat ini nih, bukan hanya masalah anak, tapi juga sebenarnya masalah kita juga ya di rumah. Sebagai orang dewasa, sebagai ibu barangkali yang juga harus mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah. Kadang-kadang kehabisan akal, mengatasi emosi sendiri saja rasanya belum selesai. Jadi apalagi harus memberikan pengajaran juga ya kepada anak-anak di rumah yang saat ini masih belajar dari rumah tadi. Nah tentunya sebuah tantangan, namun juga insya Allah karena tadi sabar adalah sebuah perkara yang penting, maka kita hari ini akan sama-sama belajar tentunya ya melalui parenting, talk, talk, talk. Yuk belajar bareng jadi orang tua, karena jadi orang tua gak ada sekolahnya ya bunda. Nah pagi ini kita sama-sama berbagi, barangkali juga nanti tentunya dari ayah bunda dan para pendidik yang bergabung saat ini melalui Zoom dan Youtube, bisa share juga melalui chat atau mungkin nanti bisa bertanya langsung dan kita bisa berdiskusi ya. Nah, saya pagi ini sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu siapa namanya? Nama lengkapnya adalah Miss Ligina Ayudia, magister psikologi, psikolog, biasa di siapa kalau di play school itu dengan nama Miss Gigi. Miss Gigi ini lahir di Bandung 10 Maret 1995. Pendidikannya menyelesaikan sajana psikologi di UNISBA dan kemudian melanjutkan mengambil magister profesi psikolog di UNPAP. Pekerjaannya saat ini tentunya menjadi psikolog juga di Mutiara Bunda Play School dan SD Mutiara Bunda. Statusnya sudah menikah dan hobinya nih main musik. Main musik apa nih Miss Gigi? Nah, kalau dari dulu tuh sebenarnya tertarik di keyboard. Keyboard, kebetulan. Oh, keyboard. Oke. Cuman pas di akhir-akhir masuk S2 tuh ingin coba alat musik yang baru gitu. Nah, kebetulan sekarang juga mulai lagi dirutinin belajar biola. Mungkin nanti kalau di sini ada Mr. Aegis yang sedang menonton, kita belajar bareng ya sama Miss Aegis. Masya Allah. Jadi keyboard dan biola ya. Oke. Dan Miss Gigi ini juga punya moto hidup. When you focus on the good, the good gets better. Nah, gimana tuh Miss Gigi? Motonya kenapa nih memilih moto ini? Mungkin bisa di-share dengan para audiens? Iya. Sebenarnya fokus ini kemampuan yang secara alamnya dimiliki oleh semua orang gitu. Cuman ada kalanya kita sulit untuk memberikan perhatian kita, pikiran kita, energi kita pada hal-hal yang sedang kita kerjakan. Dan akibatnya tugas yang kita kerjakan jadi terdistraksi gitu. Nah, akhirnya hasilnya tidak sesuai mungkin. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan kita fokus, memberikan perhatian, waktu, energi, apapun yang kita lakukan, insya Allah pasti bisa. Oke. Mungkin kalau dalam bahasa ininya bersungguh-sungguh tadi ya. Jadi bareng siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah bisa ya. Tadi fokus itu tadi ya. Masya Allah. Iya deh. Untuk mempersingkat waktu kita, kita langsung saja nanti akan mendengar dulu dari Miss Gigi ya. Materi yang akan disampaikan Ayah Bunda dan para guru yang sudah bergabung. Namun nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh lewat chat bisa. Dan nanti mungkin untuk diskusi kita akan buka di akhir ya, Ayah Bunda ya yang langsung. Silahkan Miss Gigi waktu dan ruang Zoom kami. Persilahkan. Terima kasih Miss Nolfi. Oke. Selamat pagi Ayah Bunda. Izinkan saya hari ini untuk kita sama-sama berdiskusi terkait sosial emosi pada anak. Nah bagaimana sih menstimulasi anak-anak kita, apalagi sekarang di era pandemi ya. Dimana sebenarnya pandemi ini adalah hal yang tidak bisa kita kontrol. Dan kadang juga karena tidak bisa kita kontrol, kapan nih selesainya, kapan nih berakhirnya. Membuat kita juga sebagai orang tua jadi merasa tidak pasti. Nah ketidakpastian ini terkadang juga menimbulkan ketidakstabilan emosi. Nah bagaimana ya agar kita bisa menstimulasi anak di era pandemi ini. Dan ternyata stimulasi ini bisa dilakukan, Miss Nolfi, di rumah. Terutama dengan Ayah Bundanya. Karena sebenarnya lingkungan pertama di rumah itu akan menentukan bagaimana dia berelasi, bagaimana dia mengontrol emosinya di lingkungan sehari-hari. Jadi kita nanti sama-sama berdiskusi aspek-aspek apa saja sih yang bisa kita latihkan kepada anak-anak. Mungkin boleh di-share? Dari awal mungkin ya. Dari awal. Oke, kita next. Nah, sebelumnya disini mungkin Ayah Bunda sudah memiliki anak usianya mungkin 2-5 tahun gitu ya. Miss Nolfi, mungkin disini juga Ayah Bunda dengan kondisi emosi anak seperti ini, situasi seperti ini. Apakah Ayah Bunda pernah bertanya kepada diri sendiri, apakah nanti anak-anak saya sudah siap untuk bersekolah? Mungkin kalau pertanyaannya sekarang justru orang tua dilema juga ya Miss Gigi, ini kapan nih sekolah tatap muka gitu ya, karena kita sekarang masih online. Nah, kalau online nih, anak saya siap nggak ya sekolah online itu juga mungkin jadi pertanyaannya dengan kondisi saat ini. Mungkin boleh Ayah Bunda sekolah sekolah bisa dijawab, tapi di dalam hati saya mungkin, apakah dengan kondisi seperti ini sudah siapkah anak saya untuk bersekolah? Nah, ketika pertanyaannya satu muncul biasanya akan ada pertanyaan kedua nih Miss Nolfi. Dan pertanyaan kedua biasanya, apa sih yang harus anak-anak saya ketahui untuk menjadi individu yang sukses? Nah, sebenarnya sukses di sini artinya luas ya. Sukses di mana anak-anak bisa bertakwa, bisa bersyukur akan identitasnya, kemudian sukses ketika anak-anak memiliki pandangan dan bisa mengapresiasi segala macam perbedaan. Ketika sukses di sini ketika anak-anak menjadi pembelajar sepanjang hayat, kemudian sukses di dalam pendidikan maupun lingkungan sehari-harinya. Nah, jadi apa sih yang harus kita siapkan? Yang anak-anak harus ketahui? Nah, yang pertanyaan selanjutnya biasanya, lalu apa dong yang bisa kita sebagai orang tua bantu agar anak-anak bisa beradaptasi dengan baik dan bisa berprestasi di lingkungannya? Itu yang utama ya, bahwa kesuksesan itu adalah terutama adalah bermanfaat mungkin ya. Nah, dalam bahasa agamanya kita ada menjadi makhluk yang bermanfaat dan tentunya bisa beradaptasi tadi ya dengan hukuman, Masya Allah. Karena memang kadang-kadang standar sukses setiap keluarga, orang tua juga beda ya, Miss Digi ya. Oke, nah ternyata menurut hasil penelitian dari beberapa universitas, terutama ada hasil diskusi nih dari Universitas Michigan, ternyata ada lima aspek nih Miss Mofi. Oke, lima aspek ya. Itu ada lima aspek ayah bunda yang harus dimiliki oleh anak-anak kita agar anak-anak kita bisa beradaptasi di lingkungannya, baik itu di sekolah maupun di lingkungan sehari-harinya. Oke, apakah itu? Kita lihat sama-sama ya. Nah, ternyata yang pertama adalah perkembangan sosial emosinya, kemudian ada kemampuan bahasa dan kemampuan literasinya, kemudian yang ketiga ada kognisi dan pengetahuan umumnya, kemudian ada perkembangan fisiknya, yang terakhir ada kesehatannya. Nah, dari kelima aspek ini, menurut ayah bunda, mana sih aspek yang paling mempengaruhi kesuksesan anak-anak, kesuksesan baik itu di akademiknya maupun di relasinya. Mungkin saya di sini ingin mengajak ayah bunda untuk berdiskusi sama-sama, kira-kira nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, atau nomor lima ya. Mungkin boleh. Dicat mungkin ya Miss Digi ya? Iya, ayah bunda bisa ikut menjawab di chatnya mungkin, atau di chatnya, di ruang. Iya, coba kita kopikan linkan MP-nya. Oke, ayah bunda bisa langsung ikut berpartisipasi, kalau mungkin pakai HP atau laptop ya, bisa mengakses link Mentimeter berikut. Ada juga yang udah chat nih Miss Gigi, nih dari bunda Hanifah Fauzia. Dan dari Ibu ya, ah gini ya, kalau nggak salah ya, betul. Nah ini yang sudah menjawab via chat ada dua orang memilih nomor satu. Nah kita lihat nih kalau di Mentimeter, kebanyakan faktor kesuksesan itu, wah ternyata banyak juga yang udah nomor satu. Oke, langsung gercep nih tadi ya, bahkan Miss Gigi belum bertanya sudah langsung ada yang menjawab. Membuka link-nya ya, oke. Wah, sudah bisa dipisah nih ya Miss ya? Sudah. Nah iya, belum muncul mungkin ya di situnya. Belum muncul ya Pak Odian ya? Di sini udah keluar ada, udah ada yang menjawab tiga orang nih, jawab terkembangan sosial emosi. Oh sekarang jadi empat. Nah itu dia udah muncul. Kita tunggu. Oh ada yang menjawab kesehatan juga. Tuh. Tadi ada lima aspek, yang pertama sosial emosi, kemudian aspek bahasa dan literasi, aspek kognitif ya, dan fisik motorik serta kesehatan. Nah ini kira-kira nih, lima-limanya pasti penting ya, tapi dari lima itu mana nih yang kira-kira utama nantinya akan lebih berpengaruh pada kesuksesan ya seseorang atau anak kita nantinya. Betul. Kita, di sini udah delapan, dua, ada kesehatan juga. Di chat juga kayaknya tadi ada nih Miss Gigi ya. Oke, wah ternyata ada juga yang mengutamakan juga kognisi ya. Iya. Mau ditunggu sampai berapa nih Miss Gigi? Berapa ya? Ini ada 59 pesertaan ya. Oke, kita tunggu dua menit lagi mau. Oke, boleh. Ya, sudah peserta memilih tiga aspek ya. Ada yang sosial emosi yang pertama, kemudian ada juga yang memilih kognisinya, dan juga ada yang memilih kesehatan. Ya, betul sih ya. Kadang-kadang kalau kita nggak sehat juga jadinya kita nggak bisa maksimal ya untuk bermanfaat gitu ya, untuk berprestasi. Oke, cukup dulu ya Miss Gigi ya. Oke, cukup ya. Dan ternyata mayoritas menjawab perkembangan sosial emosi, ada yang menjawab kognitif, dan kesehatan. Kesehatan, oke. Sebenarnya ya Bunda, betul, sebenarnya kelima aspek ini penting gitu, kesehatan juga penting, kemampuan kognisi juga penting. Sebenarnya penelitian terkait mana sih yang menjadi prediktor utama bagi individu bisa dikatakan sukses gitu, dan bermanfaat, baik itu untuk dirinya maupun lingkungannya. Sebenarnya debatable nih, Miss, masih ada perdebatan, cuma dari mayoritas penelitian-penelitian yang dilakukan, ternyata kemampuan sosial emosi ini menjadi prediktor utama setelah kognitif. Kenapa ya kemampuan emosi ini dan sosial menjadi faktor yang utama? Apakah kesehatan jadi tidak penting gitu, Miss? Ternyata ketika seseorang memiliki emosi yang stabil gitu, kemampuan kita dalam berrelasi ini tuh, jadi gini Miss, ketika seseorang memiliki kemampuan sosial emosi yang baik, biasanya dia dapat berinteraksi sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Ketika dia bisa mengidentifikasi apa yang diinginkan lingkungan, dan bagaimana dia berespon, tentunya proses belajar ini kan sebenarnya proses belajar adalah proses sosial, karena ada pertukaran informasi dari misalnya, dari orang tua ke anak, dari anak ke guru, atau dari guru ke anak, atau dari seseorang teman sebaya. Jadi bayangkan apabila anak tersebut masih struggling untuk bisa berelasi dan bisa mengontrol pelakunya agar bisa diterima di lingkungan, pasti anak-anak akan kesulitan gitu, dan fokus untuk mengelola emosi, sementara aspek-aspek yang lain misalnya ketika belajar harus sudah bisa mendengarkan gurunya, jadi tidak fokus karena dia masih harus beradaptasi dengan perasaan yang tidak nyaman. Atau tidak tuntas menyelesaikan tugas-tugasnya karena sudah keburu marah mungkin ya, tidak bisa mengontrol emosi tadi ya, jadi ternyata kognitif penting, tapi yang juga mendukung utamanya juga sosial emosi ya, selain tentunya tadi aspek-aspek yang lain. Dan ternyata sebenarnya sosial emosi juga mempengaruhi kesehatan mis, ketika kita memiliki emosi yang stabil, kita tidak akan mudah stres gitu, ketika kita tidak mudah stres, biasanya imun kita menjadi lebih kuat gitu, lebih stabil ya, ketika imun kita kuat maka virus-virus pun akan sulit gitu untuk nempel di tubuh kita, akhirnya kita menjadi individu yang sehat gitu, jadi ada hubungannya nih antara emosi yang sehat dengan kesehatan kita gitu, emosi yang bahagia mungkin ya, emosi yang bahagia. Iya, betul-betul. Oke, boleh di next? Nah, ada fakta menarik nih ayah bunda, kenapa sih kita harus menstimulasi anak-anak kita sedini mungkin gitu, ternyata otak anak kita berukuran dua kali lipat pada tahun pertama, dan pada usia tiga tahun mencapai 80% dari forumu orang dewasa gitu. Nah, selanjutnya interaksi dua arah antara anak dan orang dewasa akan membentuk mintasan-mintasan pada area otak anak, sehingga mendukung perkembangan komunikasi dan keterampilan sosial. Nah, apa yang terjadi di tahun-tahun pertama kehidupan akan secara langsung mempengaruhi aspek emosinya, sosialnya, kognitifnya, anak-anak hingga dewasa. Jadi, penting sekali bagi kita sebagai orang tua dan pendidik untuk menstimulasi anak-anak sedini mungkin dan memberikan lingkungan yang kondusif, karena akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Karena tadi ya, ternyata pada usia tiga tahun nih buat ayah bunda dan para pendidik yang bergabung saat ini, usia tiga tahun itu ternyata saatnya 80% anak-anak kita itu mencapai perkembangan otak ya, yang lebih dari volume otak dewasa gitu ya, orang dewasa. Jadi, hati-hati ya Miss Gigi ya, ketika kita mungkin menunjukkan emosi kita sendiri di depan anak-anak ketika kita memiliki anak-anak usia di bawah lima tahun ini ya, Masya Allah. Ada adekuat yang bilang seperti ini, jangan takut kalau kita tidak didengarkan oleh anak-anak. Takutlah ketika anak-anak memperlihat, apa namanya, melihat kita gitu, melihat kita bagaimana kita berperlaku. Karena anak itu lebih kuat mencontoh dibandingkan untuk mendengar. Jadi, apa yang harus kita lakukan gitu untuk menstimulasi anak-anak kita sedini mungkin? Nah, cara yang pertama adalah kita cari tahu dulu nih, biasanya ciri khas anak-anak di tahapan tertentu itu seperti apa. Memahami tahapan perkembangannya ya, sesuai usia. Dengan kita mengetahui tahapan perkembangannya sesuai tahapannya, sesuai usianya, biasanya kita akan lebih mudah untuk menghidupi, apa namanya, untuk memahaminya. Kemudian, bagaimana sih ketika misalnya ada perilaku-perilaku yang di luar dari tahapannya, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Boleh, next. Nah, di sini saya ingin mengajak ayah bunda untuk sedikit mereview atau memberikan informasi terkait perkembangan psikososial. Nah, kenapa sih namanya psikososial gitu? Mungkin ada yang, kalau menurut Miss Novi, kenapa sih namanya psikososial? Psikososial? Psikososial ya, itu kan bicara tentang jiwa ya, ruhnya gitu ya. Dan sosial itu adalah yang terpancar atau keluar, terekspresi keluar ya. Jadi namanya yang dari dalam, hal-hal yang terjadi dalam jiwa manusia itu ditampilkanlah keluar melalui perkembangan sosialnya itu mungkin ya Miss Gigi ya. Iya, betul. Jadi psikososial ini sebenarnya diambil dari dua kata nih Miss, psikis dan sosial. Psikis ini adalah segala hal yang berhubungan dengan individu, baik itu apa yang dirasakannya, apa yang dipikirkannya, dan apa perilaku yang ditampilkan. Nah, sosial ini berkaitan dengan interaksi, jadi ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Nah, kita harus tahu nih, kira-kira ciri khasnya di usia tertentu seperti apa. Nah, kenapa kita harus mengetahui ini sedini mungkin? Karena ternyata dari 5 dari 8 aspek perkembangannya terjadi sebelum usia 18 tahun, Miss. Dan bahkan 3 dari 5 tahapan terjadi pada usia 0 sampai 6 tahun gitu, di mana usia preschool gitu ya Miss ya. Iya, gitu. Mungkin tidak akan dibahas semuanya, kita akan membahas dari usia 0 sampai 5 tahun kali ya Miss ya. Oke, yang pertama nih, usia 0 sampai 18 tahun, apa sih ciri khasnya gitu? Nah, biasanya ciri khasnya adalah anak-anak di usia seperti ini, kebutuhannya adalah kebutuhan feeding gitu, kebutuhan makanan. Nah, anak yang baru pertama kali terlahir di dunia biasanya merasa tidak pasti, tidak nyaman gitu. Nah, untuk menghilangkan rasa tidak nyamannya, dia menyadarkan ke, biasanya ke pengasuhnya, terutama ibu gitu. Nah, ketika ternyata ibu atau pengasuh utamanya memberikan kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasarnya apa sih, itu makan gitu, dia akan mempersepsikan ternyata lingkungan ada suatu hal yang nyaman gitu. Oh, ternyata ibu ketika saya butuh ada ya gitu. Nah, ketika hal ini dilakukan secara konsisten, akan membentuk kebajikan dasar. Jadi, mis, ketika setiap tahapan terselesaikan, biasanya anak-anak memiliki keterampilan. Kalau di cipaktis namanya memiliki kebajikan dasar gitu. Apa sih ketika orang tua memberikan kebutuhan anaknya gitu, anak-anak kan merasa dirinya, oh lingkungan menerima. Mencintai saya gitu ya. Akhirnya dia memiliki tumbuh menjadi anak yang percaya diri gitu. Nah, rasa percaya diri ini akan mempengaruhi ke tahapan selanjutnya, mis. Karena ini proses dasar seorang anak yang membangun kepercayaan pada lingkungan di sekitarnya ya. Dan ini juga dalam Islam tentunya ada proses asi itu ya, menyusui di usia 2 tahun sampai 2 tahun itu. Tentunya tadi untuk membangun rasa percaya diri dari anak bahwa dia diterima, dia dicintai ya di usia 0 sampai 18 bulan ini ya, mis ya. Iya. Kita lanjut ke usia 18 bulan sampai 3 tahun. Nah, sebenarnya tahapan autonomi ini dimulai ketika secara biologis sudah matang. Artinya usia 18 bulan anak sudah bisa berdiri, berjalan bahkan ya, berlari ya kalau sudah sampai 3 tahun. Sudah bisa mengenggam dan melempar sesuatu. Dan sudah bisa berbicara biasanya. Sudah bisa menyampaikan ya, bertanya, menyampaikan keinginannya gitu ya. Nah, di usia seperti ini biasanya anak-anak juga sudah mulai memilih apa yang aku mau dan apa yang tidak aku mau. Biasanya sudah mulai nggak bisa diatur nih ya. Aku pengen pakai baju ini gitu ya, aku pengennya makan ini gitu. Mungkin sudah mulai nih, kok tadi anak kita yang tadinya manis ternyata sudah bisa melawan. Mungkin ya kadang-kadang kita pakai bahasanya seperti itu. Atau ternyata di situ memang masanya ya, usia 3 tahun itu dia mulai menunjukkan mungkin ya misi ya. Menunjukkan bahwa aku bisa gitu, aku bisa melakukan apa yang aku mau gitu. Nah, di usia 18 bulan sampai 3 tahun ini, karena tahapannya dia sedang mencoba dan aku mau, aku bisa. Penting nih untuk kita dan waktu yang tepat sebenarnya untuk mengejarkan anak-anak kebiasaan yang baik gitu. Nah, mereka masih mencontoh tadi ya misi ya dari perilaku orang dewasa di sekitarnya. Betul gitu. Apa sih yang bisa orang tua lakukan? Di sini waktunya tepat untuk belajar toilet training, belajar makan minum sendiri, dan juga belajar untuk tidak semua yang dia inginkan harus telaksana loh gitu. Karena harus juga bisa sesuai dengan tuntutan di lingkungannya gitu. Jadi, kalau misalnya aku nggak mau ini, aku nggak mau itu, kita juga harus mengajarkan anak-anak bahwa ada kalanya tidak semua. Keinginannya ya bisa dituruti ya mungkin ya. Bisa dituruti. Apalagi kalau itu mungkin sesuatu hal yang tidak baik atau berbahaya bagi anak itu sendiri ya. Karena pada dasarnya mereka memang secara sosial emosi begitu, tetapi secara kognitif mungkin masih dalam proses perkembangan yang lain ya. Iya, betul. Nah, kita sebenarnya sebagai orang tua, sebagai pendidik gitu, parannya di sini adalah mendorong anak-anak untuk bisa mandiri. Mandiri tanpa membatasi keinginannya untuk bereksplorasi gitu. Diberikan kesempatan juga ya misi ya untuk mencoba mengerjakan segala satunya itu sendiri mungkin ya, tentunya dengan pengawasan ya kalau usia 3 tahun ini ya. Karena ketika diberikan kesempatan untuk melakukan halnya sendiri, dia akan percaya bahwa ketika nanti menghadapi konflik di tahapan-tahapan selanjutnya, di usia-usia selanjutnya, dia merasa bisa gitu. Bisa mengatasi permasalahan. Punya pengalaman berhasil melakukan sesuatu, ternyata berdampak ke depannya adalah dia akan berdani untuk mencoba lagi sesuatu hal yang baru ya. Nah, kebayangkan ayah bunda kalau misalnya kita banyak melarang nih anak-anak, jangan, jangan, nanti jatuh, nanti, nanti. Itu akhirnya jadi membatasi, padahal memang secara fitrahnya usia segini memang lagi aktif-aktifnya juga ya misi ya secara perkembangan motoriknya. Masya Allah, luar biasa nih ya orang tua tantangannya nih. Kase selanjutnya gimana mis? Nah, kase selanjutnya adalah inisiatif versus guild. Nah, di tahapan ini sebenarnya anak harus memiliki perasaan berdaya, perasaan kompeten aku bisa mengerjakan sesuatu. Kelanjutan dari fase yang tadi ya sebelumnya ya. Betul. Nah, kita sebagai orang tua sebenarnya sama kalau tadi mendorong anak-anak untuk bisa mandiri, kalau di fase ini meyakinkan anak-anak dan memberikan kesempatan anak-anak untuk menyelesaikan tugasnya. Padahal kan mungkin, aduh sama bunda aja, sama ayah aja biar cepat. Aku nggak bisa nih bun gitu ya. Ini gimana? Susah pegangnya gitu ya. Nah, di situ justru sebenarnya kita memotivasi anak ya mis ya. Bahwa dia tuh bisa kok gitu ya. Ternyata memang sudah diberikan kemampuan. Mungkin di sini juga tanggung jawab sudah mulai diajarkan ya mis ya. Bahwa ketika dia diberi tugas juga harus bisa berusaha untuk selesai gitu ya mis ya. Betul. Walaupun memang secara tubuh mungkin masih mungil gitu. Kita kadang orang tua merasa, aduh kayaknya anak saya butuh persolongan. Padahal ternyata justru kalau kita memberikan ruang buat mereka untuk lebih punya inisiatif dan bertanggung jawab secara usianya tentunya ya. Insya Allah justru akan membangun karakter yang lebih baik ke depannya ya mis ya. Masya Allah. Itu berarti benar-benar di usia anak-usia dini nih ya. Iya di usia di mana-mana anak sedang masuk di preschool mungkin ya mis ya. Iya betul. Masuk di preschool. Boleh? Next ya. Di next? Nah tadi kita sudah membahas karakteristik itu sih karakter di setiap tahapannya. Lalu apa sih kesehatan sosial emosi itu? Nah menurut Griffith, dia mendefinisikan bahwa kesehatan sosial emosi sebagai kapasitas anak untuk membentuk hubungan pribadi yang erat dengan orang lain. Terutama orang tua dan pengasuhnya. Dapat mengekspresikan dan mengelola emosi serta menjelajah lingkungan yang baru. Seperti itu. Boleh? Di next. Nah jadi sosial emosi apa sih yang perlu dipelajari untuk anak-anak di usia dini? Nah ternyata anak-anak perlu belajar bagaimana sih mengekspresikan emosi gitu. Bagaimana sih bisa memahami emosi orang lain maupun emosi dirinya. Dan bagaimana sih regulasi emosi. Dan yang terakhir bagaimana anak bisa memecahkan masalah dan keterampilan berrelasi dengan teman-temannya. Boleh di next? Nah sosial ekspresi. Jadi hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengenalkan. Mengenalkan apa saja sih emosi itu. Ada senang, ada sedih, ada marah, ada takut. Kecewa mungkin ya. Kecewa sedih tadi ya. Kaget. Kaget. Kemudian ternyata selain ada emosi dasar ada dua sosial emosi. Seperti misalnya merasa bersalah gitu. Ketika kita misalnya tidak semuanya. Memecahkan barang mungkin ya. Memecahkan barang gitu. Atau misalnya ada rasa empati. Misalnya ketika ada teman yang sakit. Atau melihat orang yang mungkin kurang beruntung di depannya. Kemudian maaf lah ih kasihan ya. Atau mungkin binatang, tanaman gitu ya. Betul. Boleh di next? Nah selanjutnya adalah emotional understanding. Bagaimana seorang individu dapat mengidentifikasi perasaannya. Dapat memprediksi perasaannya. Dan dapat menjelaskan situasi apa sih yang menyebabkan dia merasa seperti itu. Dan bagaimana dia pun bisa menggunakan kata-kata yang tepat untuk merespon gitu. Di lingkungannya gitu. Ya kalau misalnya sedih itu berarti menangis mungkin begitu ya. Atau marah boleh gak buang barang. Atau seperti apa marahnya ya di sini ya mis ya. Betul. Memahami aku marah kalau lagi apa gitu ya. Aku senang kalau lagi sedang apa gitu. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengekspresikannya mis gitu. Bagaimana kita bisa menggunakan kata-kata yang tepat. Sehingga tidak, walaupun emosi kita sedang tidak nyaman. Kita tetap bisa menyampaikannya secara tepat gitu. Secara baik. Tidak melakukan misalnya agresi. Atau misalnya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Atau mungkin malah menyakiti ya. Menyakiti orang secara fisik juga ya. Betul. Dan ini penting sekali ya misnya using emotion language gitu ya. Menggunakan bahasa yang tepat dalam mengekspresikan perasaan. Dan sama siapa lagi nih anak belajar ya. Kalau bukan sama orang-orang dewasa di sekitarnya. Betul. Oke. Next mungkin ya misnya. Next. Oke. Selanjutnya adalah emotion regulation. Bagaimana anak bisa meregulasi gitu. Mengelola emosinya. Nah ternyata merespon emosi yang sehat itu ketika kita bisa merespon sesuai dengan stimulusnya mis. Jadi misalnya ketika sedih responnya ketika sedang situasi berduka responnya apa sih? Bersedih gitu. Ketika misalnya dihadiahi sepeda atau misalnya. Mainan baru ya. Mainan baru apa sih emosinya? Oh senang gitu. Nah yang mau adaptif atau yang salah itu ketika regulasi emosinya dilebihkan atau justru diminimalisirkan gitu. Jadi tidak sesuai dengan respon seharusnya gitu. Misalnya anak punya keinginan tiba-tiba di toko tiba-tiba jerit-jerit gitu ya. Maksa orang tuanya untuk beli. Itu juga diajarkan regulasi emosi ini ya. Mengelola emosinya secara tepat tadi ya misnya. Betul. Ya selanjutnya mungkin. Nah yang terakhir ada kemampuan memecahkan masalah di lingkungan sosial dan bagaimana dia berteman dengan berinteraksi dengan teman-teman sebaya. Gitu ada perasaan empati gitu. Dia bisa menjalin relasi. Dapat berkomunikasi juga. Apa sih yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Serta dapat bereaksi positif pada konflik. Oke. Misalnya nih ada mainan. Dia ingin, temannya ingin gitu ya. Di situ anak juga belajar ya. Apa nih yang harus saya lakukan? Saya ingin, teman saya ingin. Di sini juga anak belajar untuk menyelesaikan konflik. Atau mungkin ingin sesuatu tapi temannya tidak paham gitu ya. Betul, betul. Nah, boleh di next? Nah, jadi tadi kita sudah membahas pentingnya keterampilan sosial emosi gitu. Ada beberapa aspek yang harus kita stimulasikan atau kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, tidak hanya keterampilan sosial emosi ini, Miss, tidak hanya berpengaruh bagi kesusahan dia dalam berrelasi, tapi juga ternyata berpengaruh pada pendidikannya. Oke. Kenapa demikian gitu? Karena ketika seorang individu memiliki keterampilan sosial emosi, biasanya anak-anak akan bisa menghadapi berbagai tantangan di kelas gitu. Dia pun jadi mudah, lebih mudah memahami emosi yang ia rasakan, emosi yang orang lain rasakan. Dan biasanya ketika ada konflik nih, anak-anak jadi lebih mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketika anak-anak memiliki keterampilan ini, apa sih yang dilihat oleh guru di playgroup? Nah, anak-anak dipandang sebagai individu yang tingkat agresinya lebih rendah, kemudian dia sudah mampu meregulasi perilakunya gitu. Dan pada akhirnya ketika dia masuk di kindergarten gitu, di taman ke anak-anak, guru akan melihat bahwa, oh, anak ini sepertinya sudah siap untuk dilatih akademis gitu. Sudah bisa beradaptasi gelingungan kelasnya gitu. Seperti itu. Ternyata sampai segitu besarnya ya, Miss, ya. Simulasi sosial emosi ini bagi perkembangan pada aspek yang lain, terutama ketika anak akan sekolah ya. Kalau mungkin selama dia sebelum sekolah kan di rumah saja nih, ayah bunda ya. Mainnya di rumah, orang-orang rumah mungkin sudah paham karakter dia seperti apa. Tapi justru tantangannya ketika dia keluar, dia main di depan yang baru di sekolah, nah di sini mulailah anak menghadapi beberapa konflik dan permasalahannya. Sehingga ketika kita tidak mempersiapkannya dari rumah sejak dini, akan timbul masalah di kemudian hari ya, Miss, ya. Iya, betul. Oke, boleh di next? Nah, kita tadi sudah banyak berdiskusi terkait materi, saatnya mungkin istirahat. Ya, Miss, kita relax dulu sebentar gitu. Boleh ayah bunda kalau misalnya mau ke toilet, atau misalnya... Mau ambil teh kopi mungkin ya? 9-10. Kita 5 menit cukup atau... Ini lagu ya? Sosial lagu? Iya. Oke, sosial lagu aja mungkin ya, Miss, ya. Oke. selamat menikmati 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 sudah lama tidak jalan-jalan keluar mungkin ya mudah-mudahan juga walaupun PPKM sudah berakhir kalaupun ayah bunda mau refreshing mungkin cari tempat-tempat seperti yang di video ya kita bisa di alam terbuka supaya juga tetap refreshing yang sehat dan aman insyaallah lanjutnya mis boleh dilanjut? oke boleh nah tadi kita sudah banyak membahas keterampilan apa sih yang harus diajarkan ke anak-anak kita sejak dini gitu nah disini saya akan share gitu ternyata jadi ada namanya social emotional learning yang disingkat menjadi sel ya nah si sel ini pertama kali dikemukakan oleh Kessel Kessel itu adalah organisasi yang berdiri sejak tahun 1994 jadi sudah 27 tahun nah organisasi ini adalah mempromoting keterampilan social emosi yang sehat yang baik agar membantu anak-anak atau individu bisa dapat beradaptasi baik itu sejak preschool sampai nanti dia dewasa gitu dan kenapa ini menjadi penting ternyata dari hasil penelitian yang sudah 27 tahun ini bersangsung ternyata individu atau anak-anak yang memiliki keterampilan social emosi ini ternyata memiliki rata-rata skor 11% lebih tinggi dalam hal apa nih? dalam hal akademik dalam hal akademik dibandingkan anak-anak yang tidak memiliki keterampilan social emosi gitu kemudian 83% anak-anak pun merasa lebih bisa nyaman di kelasnya bisa lebih produktif di kelas ternyata pengaruh juga ya ke produktivitas seseorang ya keterampilan social emosi ini nah apa saja sih social emosi learning ini 5 komponennya akan dijelaskan di slide selanjutnya silahkan Pak Ozan nah ada 5 komponen dasar agar orang-orang atau misalnya agar individu memiliki keterampilan social emosi yang pertama adalah self-management yang kedua adalah self-awareness nah 2 hal ini adalah berkaitan dengan keterampilan diri nah ketiga lainnya social awareness relationship skill dan responsible decision making adalah keterampilan yang berhubungan dengan lingkungannya gitu nah kita akan bahas diskusi saja atau seperti apa boleh dibahas nanti sambil ayah bunda kalau ada pertanyaan sudah mulai bisa ya mis ya boleh boleh nah mungkin dijelaskan sedikit apa saja sih self-management itu self-awareness itu apa sih kalau self-management ini adalah kemampuan individu untuk mengelola pikirannya perasaannya dalam berbagai situasi untuk self-management ya betul mungkin tadi berkaitannya sama itu ya emotional regulation juga ya betul nah ini tuh sebenarnya kata lain dari emotional regulation pengelolaan emosi betul kemudian yang kedua adalah self-awareness sebenarnya ini self-awareness adalah yang pertama bagaimana seorang individu memiliki keterampilan untuk bisa mengidentifikasi kenal diri mungkin ya betul kenal diri identifikasi pikirannya perasaannya dan apa sih dampaknya kepada perilakunya nah biasanya ketika individu memiliki kemampuan untuk aware akan dirinya dia akan jadi lebih mudah mengetahui dimana sih kelebihan saya dimana sih kekurangan saya gitu selanjutnya ada social awareness ya social awareness ini adalah kemampuan dimana individu bisa memiliki rasa empati gitu memahami orang lain walaupun mempunyai latar belakang yang berbeda dengan kita gitu ya betul dan juga dia juga bisa mengelola oh saya kekurangannya ini teman saya punya kelebihan ini dan bisa berkolaborasi ya akhirnya ya betul yang terakhir yang selanjutnya ada relationship skill ini adalah kemampuan dimana anak-anak atau individu bisa menjalin relasi membina relasi gitu tadi ya kolaborasi ya miss ya baik itu dengan teman sebaya maupun orang-orang di sekitarnya bisa juga lebih dewasa dari dirinya ya dengan gurunya mungkin gitu kalau di sekolah kemudian yang terakhir ini responsible decision making ya iya bagaimana dia bisa memilih memilih secara konfliktif apa sih yang terbaik untuk dirinya dan apa sih yang terbaik untuk lingkungannya gitu mungkin akan lebih apa namanya tergambarkan ketika kita aplikasikan pada tahapan usia anak-anak ya ini mungkin yang ditunggu-tunggu sama orang tua nih ya betul kita akan bahas usia disini kita akan bahas usia 3-6 tahun miss nah boleh di next nah ternyata 5 komponen dasar tadi itu bisa kita ajarkan pada anak-anak sedini mungkin dari usia 3 tahun pun sudah bisa gitu nah kalau kita balik lagi ke ciri khas perkembangan usia 3 tahun apa sih biasanya di usia 3 tahun ini anak-anak kan sudah bisa memiliki referensi referensi mana yang dia suka mana yang tidak suka gitu nah di usia 3 tahun pada aspek self-awareness ini biasanya anak-anak harus sudah bisa mengidentifikasi perasaan sedih marah bahagia jadi basic emosi emosi dasarnya tuh harus sudah diketahui oleh anak-anak gitu kapan dia sedih kapan dia bahagia dia sudah paham ya miss ya mengekspresikan mungkin ya atau saya sedih minggu oh ini kalau orang lain itu sedih ya oh sedih itu menangis ya gitu oh menang itu itu 3 tahun ya mungkin dia ngelihat ibunya mungkin ibu lagi marah gitu ya itu sudah mulai ya miss ya 3 tahun mama sedih gitu kadang-kadang kan anak-anak kita ya betul terus dia juga sudah bisa mengespekan mana yang dia suka mana yang tidak suka jadi kalau misalnya anak-anak aku maunya makan ini gitu aku aduh anak saya kok pilih-pilih nah sebenarnya itu sudah fitranya ya muncul di usia 3 tahun dan itu baik karena sudah sesuai dengan tahapannya anak sudah bisa memilih gitu mana yang dia suka mana yang tidak suka dan di usia 3 tahun juga dia sudah mengidentifikasi gender nih oh aku laki-laki oh teman aku perempuan atau sebaliknya seperti itu disini juga sudah mulai bisa diberikan edukasi tentang sex education ya miss ya bahwa perempuan istilahnya sudah mulai kalau keluar dari kamar mandi seperti itu sudah mulai ya disini ya iya boleh diberikan informasi terkait edukasi kemudian ini mau kita bahas sesuai dengan tahapan usianya satu persatu mungkin nanti ayah bunda bisa baca ya dari slide yang di share itu ini berkaitan sama yang masih satu aspek ya tentang self awareness ya nah selanjutnya ada juga selanjutnya apa nih self management nah di usia 3 tahun boleh di next tadi newat ya mungkin ya Pak Ozan ada self management di self management ini biasanya dia sudah belajar kalau di awareness dia tahu oh kalau sedih itu biasanya suaranya jadi rendah kemudian terkadang ada keluar air mata gitu kalau disini dia mulai belajar mengekspresikan emosinya oh kalau sedih itu seperti apa ya saya harus mengekspresikannya gitu nah di usia 3 tahun juga dia sudah mulai independen sudah bisa mulai diajarkan bagaimana sih memakai baju sendiri melepas sepatu gitu toilet rani makan sendiri makan sendiri gitu sudah bisa dikenalkan seperti itu mungkin ayah bunda bisa kita baca di 6 tahun sudah mulai berjenjang tentunya disini nah ini mungkin 6 tahun sudah bisa lebih banyak mungkin ya kata-kata yang diekspresikan untuk mengungkapkan perasaannya oke selanjutnya kita masuk ke social awareness ya iya next Pak Ozan oke karena social awareness ini adalah kemampuan seorang untuk bisa memahami orang lain gitu bisa berempati gitu nah di usia 3 tahun biasanya anak-anak harus sudah bisa bertanya pada orang tua atau anggota keluarga kalau misalnya dia ingin meminta bantuan gitu dan biasanya jadi lebih peka juga terhadap perasaan orang lain gitu walaupun dia sudah toilet training tapi memang usia 3 tahun ini masih bisa apa mas istilahnya masih membutuhkan bantuan ya sehingga mungkin disini juga diajarkan ya ketika dia meminta bantuan misalnya kadang-kadang suka mama aku mau meminta ini gitu ya dia juga diajarkan untuk bahwa meminta bantuan itu bagaimana sih caranya gitu ya ayah bunda ya di usia 3 tahun ini dan juga lebih peka ya satu sisi ya terhadap perasaan orang lain oke selanjutnya selanjutnya relationship skill nah kemampuan ini sebenarnya tadi berkaitan dengan bagaimana anak-anak bisa mengekspresikan emosinya gitu bagaimana dia bisa mengelola emosinya bagaimana dia bisa berkata tidak kepada temannya gitu kalau misalnya dia tidak suka gitu dan bagaimana dia bisa menyelesaikan konflik atas permasalahannya ini berjenjang dari usia 3 sampai 6 tahun nah kalau di usia 3 tahun biasanya anak-anak mulai dikenalkan untuk bermain dapat bermain bergantian dengan teman-temannya gitu 3 tahun ya mungkin menjelang 4 tahun ya karena di 4 tahun ini dia sudah mulai bisa bekerjasama ya mis ya sebenarnya TKA berarti ya sekitar TKA ini nah kalau untuk 5-6 tahun sih wah ini mah sudah sudah mulai bisa beropini gitu ya sudah mulai bisa meniru kalau di 5-6 tahun ketika ada masalah dia bisa mulai mencari apa namanya mencontoh ya orang dewasa kalau lagi ada masalah ini seperti ini dan dia sudah bisa belajar untuk mengaplikasikannya ya terhadap permasalahan kalau 3 tahun misalnya kalau nangis rebutan sesuatu mungkin kita harus bantu sebagai orang dewasa gitu nyeselan konflik dengan bantuan orang dewasa nah usia 5-6 ini sudah bisa berargumen mungkin ya sudah bisa berargumen dan seperti itu oke selanjutnya Pak Uzan kita masuk ke responsible decision making skill nah disini adalah kemampuan untuk memutuskan mana yang ingin aku lakukan gitu nah di usia 3 tahun biasanya dia sedang belajar bagaimana menghubungkan perilaku dengan konsekuensinya berkaitan misalnya berkaitan dengan seperti toilet training atau makan misalnya oh kalau aku makannya habis nanti aku saat bermain tidak lapar gitu oh kalau aku menyelesaikan misalnya aku berantakin habis mainan itu harus dibaresin lagi gitu nah itu dia sudah belajar menghubungkan perilaku dan konsekensinya gitu kalau di usia 4 tahun biasanya dia sudah mengerti benar salah oke selanjutnya nah tadi sudah nih mesnovi sudah dibahas 5 komponen apa sih yang penting untuk dipelajari agar anak-anak bisa memiliki keterampilan sosial emosi sosial emosi yang baik nah menurut ayah bunda nah kira-kira aktivitas apa sih yang bisa mendukung anak-anak memiliki komponen tersebut oke tadi ayah bunda sudah mendengarkan tentang sosial emotional learning ya aspek-aspek apa saja yang harus dipelajari oleh anak sesuai dengan tahapan usianya tadi ada self-awareness self-management kemudian social awareness responsible decision making dan relationship skill nah kira-kira yang berkaitan dengan kesadaran emosi dirinya kemudian juga pengelolaan emosi interaksi sosialnya kemudian mengambil keputusan mungkin ayah bunda di rumah punya pengalaman nih biasanya ayah bunda punya aktivitas apa yang dilakukan di rumah bisa share di mana miss gigi bisa di share di www.nanti.com dengan paspotnya itu ya iya yang tadi boleh di share ulang linknya linknya oke kepertanyaan berikutnya ya silahkan ayah bunda sudah boleh ini ketik kata ya miss ya iya ketik kata satu kata aja sih satu kata ya apa nih mungkin misalnya main jing sumput tak umpat atau mungkin menonton barangkali membaca buku ya bisa seperti itu mungkin oh role play wah ini bagus sekali ini bermain peran bisa ditampilkan mungkin ya ini ya ini edit kan disini sudah masuk jawaban membaca buku kemudian juga role play main lego nah apalagi nih kegiatannya nih oke banyak-banyak yang ngasih masukannya ke role play ya miss ya oke ada yang nama lego juga oke oke ada juga yang ngetik disini nih miss mendongeng ya sama tadi ya membaca buku dan mendongeng mengajarkan anak untuk berimajinasi bisa ya oke nah role play ini juga mungkin seperti bermain di dapur mungkin ya membantu ibunya masak buat anak perempuan atau mungkin anak laki-laki bisa membersihkan sepedanya mungkin bersama ayah ya ini juga bisa salah satu aktivitas yang bisa membantu nah ini tadi membantu pekerjaan di rumah betul usia 3 tahun sudah bisa lah ya untuk misalnya disuruh merapikan kan mainannya sendiri ya miss ya kalau abis buka sepatu boleh disimpan di tempatnya disimpan di tempatnya gitu oke kalau ambil sesuatu dikembalikan di tempatnya seperti itu ya masya Allah ada yang membantu pekerjaan di rumah main lego role play role play dan melihat buku nah jadi aktivitas apa nih sebenarnya yang dapat meningkatkan anak-anak memiliki keterampilan 5 komponen tadi mungkin boleh lanjut ke slide selanjutnya nah ini pastinya ayah bunda juga punya beragam aktivitas di rumah ya yang mungkin beberapa tadi sudah diwakili nah betul sebenarnya ayah bunda yang sudah tadi disampaikan sebenarnya aktivitas apa yang bisa mensimulasi adalah kegiatan bermain gitu berbagai macam permainan tadi berbagai macam permainan tadi bisa role play bisa nanti mungkin di next slide selanjutnya kita bahas dulu kenapa sih bermain itu menjadi penting nah ternyata dengan bermain sebenarnya anak belajar bagaimana berinteraksi dengan sesama belajar berbagi kemudian dengan bermain juga karena adanya interaksi antara individu dengan individu lainnya biasanya ketika ada interaksi kan terkadang ada konflik ya misi ya nah ketika ada konflik ini sebenarnya anak-anak akan belajar bagaimana sih menjelaskan masalahnya gitu bagaimana sih menemukan solusi bagaimana sih untuk bisa bernegosiasi agar tercapainya tujuan bersama gitu dan bagaimana sih kita bisa saling memahami dan menyespreskan emosi dengan bahasa yang tepat gitu jadi ternyata kalau sekarang di rumah berarti anak akan lebih banyak berinteraksi lewat bermain itu melalui ayah dan bunda ya kalau memang anaknya sudah punya saudara kandung yang lain bisa bertambah lagi dengan saudara kandung yang lain namun yang utama adalah dengan ayah dan bundanya sendiri iya betul karena di anak di usia dini memang sebenarnya fondasi utamanya adalah bermain berinteraksi bersama orang tua jadi sebenarnya pandemi ini bisa dibilang situasi yang tepat juga untuk meningkatkan keterampilan sosial emosi anak iya betul membangun interaksi yang positif antara anak dan orang tua walaupun nih mis gigi ada juga nih yang mengeluh gitu ya dulu misalnya bapaknya maaf nih ya ayah kan biasanya suka keluar kota gitu kerja ya dulu waktu ayahnya di luar gitu ya anaknya baik-baik saja tapi tiba-tiba ketika sekarang ayahnya lebih sering di rumah kadang-kadang mungkin ayah juga punya emosi yang tadi regulasinya belum bisa dilakukan dengan baik akhirnya berefek juga kepada anak gitu ya sehingga yang tadinya LDR gak apa-apa tau-taunya begitu dekat malah jadi ada konflik tadi ya mis gigi ya tadi juga ternyata banyak juga ya yang memberikan masuk-masuk katanya disini ya memelihara hewan peliharaan juga bisa menjadi tadi ya untuk melatih sel tadi social emotional learning oke kita akan bahas satu-satu tipsnya boleh next mister auzan nah untuk aspek yang pertama tadi kan ada set awareness nih apa sih penemainan yang bisa ayah bunda lakukan bersama putra-putrinya di rumah bisa dilakukan dengan matching games gitu mis gitu jadi mengenalkan beberapa kata emosi gitu apa saja sih misalnya ada sedih ada marah ada sebahagia gitu ada khawatir ada cemas dan kita lakukan kita matchingkan gitu dengan gambar misalnya bisa gambar binatang atau gambar orang gitu kita saling oh kalau sedih itu biasanya mulutnya jadi ke bawah gitu emosinya apa namanya garis mulutnya gitu oh kalau senang itu biasanya mulutnya terbuka jadi sebenarnya anak-anak sedang mengidentifikasi oh kalau orang kalau orang tuh mulutnya terbuka lebar oh berarti tandanya biasanya itu bahagia gitu nah jadi ini hanya salah satu aja ya permainan contoh yang bisa dilakukan di rumah adalah matching games atau mencocokkan gitu ya bisa lewat kartu bisa juga lewat foto mungkin ya ada foto-foto anak mungkin ya ayah bunda mungkin bisa browsing cari gambar-gambar di internet ya untuk bisa menjadi sumber belajar di rumah atau ayah bunda juga bisa mengakses aplikasi di link di www.teo07 toolbox.com yang ada di layar ya itu juga bisa ayah bunda gunakan untuk media belajar self awareness atau lewat cermin juga bisa loh mis gigi kita bercermin sama anak-anak kemudian ayah bunda memberikan ekspresi dicermin itu kemudian anak suruh tebak gitu ya ayah bunda lagi sedia apalagi seneng apalagi takut nanti anak mencontohkan jadi sebenarnya banyak ya sumber-sumber yang bisa digunakan untuk melatih tadi ya self emotional iya dan ternyata self awareness ini tidak hanya berguna untuk anak bisa tahu bisa belajar mengidentifikasi perasaan diri maupun orang lain juga meningkatkan bonding juga dengan kedua orang tuanya dan ini saatnya membangun kepercayaan ya nanti kalau anak dari kecil sudah merasa percaya sama ayah dan bundanya ketika dewasa insyaallah dia tidak akan jauh-jauh ya kita tidak akan masa kehilangan aduh anak saya sudah dewasa nih udah gak mau diatur udah susah pulang ke rumah insyaallah kalau bonding ini terbangun dengan baik kelekatannya terbangun dengan baik secara emosional positif antara anak dan orang tua ketika nanti dia sudah dewasa insyaallah akan selalu ingat ya sama ayah dan bundanya masyaallah next mungkin ya oke next nah bagaimana untuk self-management stimulasinya seperti apa ya nah self-management ini kan berkaitan dengan mengelola emosi ya miss gitu sebenarnya bisa dilakukan salah satunya dengan grounding nah grounding ini apa sih biasanya ketika kita kesulitan untuk mengelola emosi gitu mengelola pikiran biasanya karena kita tidak tenang gitu nah cara untuk menenangkannya adalah dengan cara mengaktifkan kelima indera kita gitu sebenarnya teknik ini bisa dilakukan juga bersama-sama dengan orang tua miss gitu jadi tidak hanya untuk anak-anak saja tapi juga bisa dilakukan bagi orang dewasa gitu dengan kita mengaktifkan kelima indera kita kita akan menjadi lebih tenang ketika lebih tenang biasanya kita jadi lebih mudah untuk mengelola baik itu perasaan baik itu pikiran maupun perilaku bagaimana sih caranya mudah sekali miss cuma yang pertama kita lakukan kita bisa mengatakan seperti ini coba sebutkan 5 hal yang bisa kita lihat apa saja ya gitu sebenarnya ini juga bermanfaat tidak hanya untuk mengelola emosi anak tapi juga mengajarkan pengetahuan juga oh ada pohon ya oh pohon itu warnanya apa ya hijau sebenarnya jadi kaya tidak hanya untuk mengelola pikiran dan emosi saja tapi juga sekaligus memberikan pengetahuan umum gitu terkait hal-hal yang dia lihat gitu coba sebutkan 5 hal yang dia lihat gitu kemudian coba sebutkan 4 hal yang dapat kita rasakan atau dapat kita pegang kalau misalnya memungkinkan karena di rumah boleh sekalian diambil bendanya sekalian sebenarnya belajar tekstur oh ini kasar ini halus panas dingin juga ya bisa melakukan permainan misalnya tangan dimasukkan ke air yang mungkin ada sabunnya kemudian yang dingin kalau yang hangat jangan yang panas-panas sekali ya bunda ya atau mungkin bisa pegang gelas gitu ya intinya melakukan stimulasi menggunakan indera tadi ya bisa dari mata kemudian perabaan melalui tangan kemudian juga ada telinga di sini ya ada telinga coba sebutkan 3 hal yang bisa kamu dengar oh ada suara siapa saja mungkin suara di televisi atau suara misalnya emang-emang yang lewat itu kayaknya suara baso kalau makanya bunyi ting-ting-ting gitu ya atau mungkin tadi ya menebak suara hewan mungkin ya ini binatang apa gitu ya makanya ayah bunda juga kalau kita di sekolah online juga masih bisa ya untuk melakukan hal-hal ini ya buat guru-guru di sekolah nih untuk ternyata kegiatan itu bisa menjadi self-management juga buat anak-anak kita gitu ya mengajarkan apa yang kamu lihat di rumah kemudian apa nih yang kamu rasakan coba pegang busa mungkin ya itu kasar atau halus pegang kapas gitu ya mis ya kemudian juga apa yang kamu dengar tebak suara seperti tadi ternyata aktivitas-aktivitas itu bisa melatih sosial emosinya ya Masya Allah jadi tahu juga nih ya tidak hanya sosial emosi tapi juga keterampilan betul kognisi juga ya kognisi sensory pun jadi ikut terlatih hidung mungkin ya mencium bau terasi matanya ditutup kadang-kadang suruh juga ya anak-anak di dapur suruh tutup mata terus kita kasih nih bau bawang iya betul sebenarnya di manajemen ini saat manajemen ini ketika anak-anak diminta untuk coba ini bau apa ya sebenarnya sama juga untuk melatih kemampuan mengidentifikasi sesuatu iya betul ya atau merasakan tadi pakai lidah yang terakhir ini iya betul asem, manis, pahit gitu ya nah cara yang teras cara selanjutnya bisa juga dengan cara tidy up gitu anak-anak diajarkan untuk membereskan barang-barangnya sendiri gitu belajar untuk merapikan misalnya mainannya belajar membersihkan apa namanya misalnya oh bekas makannya bekas makannya kemudian memakai baju sendiri melepas baju sendiri ketika ingin mandi gitu seperti itu oke ini juga berarti kemandirian ya disini ya di self management iya nah untuk di social awarenessnya apa sih yang bisa kita lakukan permainan apa ada telepon game gitu apa sih telepon game sebenarnya sederhana ayah bunda bisik-bisik aja gitu coba sampaikan misalnya misalnya ada ayah ada bunda ada kakak misalnya di rumah atau adeknya kita ajak permainan telepon game bersama misalnya dimulai dari ayah misalnya ayah mengutarakan perasaannya hari ini ayah senang karena sudah dimasakin bunda telur panjang sekali mis kalau buat anak telepon game ayah sayang bunda oke ayah sayang bunda terus nanti anak sampaikan oh tadi ayah sayang bunda gitu terus nanti anak juga menyampaikan kepada bundanya gitu oh jadi anak jadi tahu oh ketika misalnya sayang itu kata-kata yang harus dikeluarkannya seperti ini ya nada suaranya seperti ini ya gitu dan ini juga tadi yang disampaikan ayah bunda ya mengisi tadi di mentimeter membaca buku disini ya ternyata ya bisa untuk social awareness mungkin cita-cita yang bernilai moral baik gitu ya ini juga bisa didiskusikan ya kemudian juga kalau model ini gimana nih mis? nah karena sebenarnya di usia preschool adalah anak-anak ada usianya peniru ulu yang sebenarnya yang paling efektif adalah dia mencontoh mencontoh apa yang dia lihat gitu jadi anak belajar berpelaku bagaimana dia berrelasi di lingkungan sosialnya sebenarnya adalah cerminan bagaimana dia berrelasi di dalam rumah gitu jadi harapannya disini ayah bunda sama-sama untuk bisa mencontohkan perilaku-perilaku yang baik yang adaptif bagi anak-anak boleh selanjutnya next selanjutnya adalah relationship skill nah apa saja sih karena hal ini berkaitan dengan interaksi gitu biasanya juga anak-anak harus sudah mulai tahu aturan gitu bisa kita ajarkan dengan cara bagaimana sih belajar bergantian gitu bergantian bermain misalnya diajak untuk menonton TV bareng-bareng gitu kemudian kira-kira coba tokoh ini sedang marah atau sedang sedih ya gitu kenapa ya dia marah gitu ajak anak-anak untuk bisa mengidentifikasi ajak anak-anak untuk bisa memahami alasan kenapa sih orang tersebut mengekspresikan reaksi seperti itu bisa juga dengan tadi bermain peran seperti yang sudah disampaikan ayah bunda tadi di kolom betul termasuk mungkin menonton juga gak apa-apa ya selama didampingi dan kemudian juga film tontonannya juga sesuai dengan usia anak dan kemudian kita juga diskusi disitu ya tentang film tersebut dan mengambil nilai-nilai baiknya ya mis ya selanjutnya yang terakhir mungkin ini ya responsible decision making skill responsible decision making skill nah karena ini berkaitan dengan keterampilan untuk bisa memutuskan sesuatu secara konstruktif gitu ayah bunda bisa mengajarkan yang pertama kali adalah satu mengizinkan anak-anak untuk bisa memilih pilihannya tanpa apa namanya tanpa diintrupsi gitu misalnya kalau hari ini kamu mau pakai baju warna apa gitu boleh gitu oh baju saya pengen pakai waju warna hijau gitu izinkan anak untuk bisa memilih mana yang ingin dia perkenalkan gitu yang kedua ayah bunda juga bisa mengajak anak-anak untuk melibatkan anak-anak memutuskan sesuatu misalnya hari ini kita anaknya nonton film apa ya film apa yang harus kita tonton ya atau misalnya hari ini kita makan apa ya gitu yang ketiga ajarkan anak untuk bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihannya misalnya aku mau makan dulu atau aku mau mandi dulu gitu ajak anak diskusi kalau misalnya makan dulu nanti dampaknya apa ya kalau misalnya mandi dulu dampaknya apa ya kalau misalnya makan nih aku pengennya makan es krim aja bunda hari ini padahal misalnya ada hujan kita coba ajak diskusi jadi gak langsung dilarang ya mis ya tetapi diajak diskusi dulu kira-kira kalau hujan seperti ini baik gak ya minum es gitu ya kalau setahu bunda kadang-kadang kalau kita minum es waktu hujan itu bikin batuk mungkin seperti itu sehingga anak juga ada referensi ya untuk mengambil keputusan istilahnya tidak memaksa ya tapi memberikan informasi ya yang tepat kepada anak dan tetap dengan metodenya diskusi ya misalnya dialog karena terkadang anak itu apa namanya kalau bahasa sudanya maksudnya gitu ya ingin suatu hal itu saja sebenarnya bukan karena dia tidak mampu untuk melihat tapi dia tidak punya apa ya pengetahuan referensi lain gitu kemudian yang keempat adalah tanyakan anak-anak kenapa anak-anak memilih itu gitu belajar bertanggung jawab tentunya ya iya dan yang terakhir adalah mendorong anak-anak untuk bisa apa namanya men-set goalnya gitu tujuannya kamu memilih ini karena apa sih gitu nah boleh di next nah ayo bunda berikut alasan mengapa kita penting untuk mengajarkan social emotional learning gitu berdasar dari penelitian yang dilakukan gitu ternyata si emotional learning ini tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan di sisi sosial maupun emosi tapi juga dapat berpengaruh di akademik kemudian biasanya juga akan menurunkan kecemasan masalah perilaku dan nantinya pun saat dewasa anak-anak juga bisa memilih mana sih perilaku yang baik atau tidak baik sehingga dia tidak terjerumus ke jalan yang salah ya misalnya termasuk ternyata disini panjangnya dia juga jadi bisa memilih teman mungkin ya lingkungan yang baik seperti apa saya berteman sama ini manfaatnya apa sehingga istilahnya kekhawatiran ayah bunda ketika anak-anak sudah dewasa dan tidak bisa melakukan pengawasan melekat setiap saat insyaallah anak sudah punya kemampuan untuk menentukan sendiri ya mana yang benar dan salah dan ini juga ternyata ini juga yang yang sebelah kanan ini meningkatkan peningkatan jangka panjangnya dalam sikap perilaku sosial dan kinerja akademik ya sehingga mungkin insyaallah kalau kita menstimulasinya sejak kecil ya sejak dini nanti ketika dewasa anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh tentu saja atau soleha pandai dan juga bisa bermanfaat ternyata diterima oleh lingkungan di sekitarnya Masya Allah ternyata kelihatan sepele berbagai macam kegiatan tadi namun dampaknya itu bisa jangka panjang ada lagi satu ini sudah slide terakhir ya oke Alhamdulillah pemaparan dari Miss Gigi tentang stimulasi aspek sosial emosional anak usia dini terutama sudah selesai sampai sekarang ini saat ini saatnya mungkin kita berdiskusi dan ayah bunda juga bisa mengajukan pertanyaan atau mungkin sharing pengalaman bahwa barangkali ada juga yang masalah Miss tapi kenapa ya anak saya sudah usia 4 tahun tapi kok masih terlalu tergantung gitu gak bisa memutusin atau mungkin tantrum gak bisa mengelola emosinya dengan baik nah ini saatnya ayah bunda bisa berdiskusi dengan Miss Gigi dan bisa jadi juga guru-guru disini juga kalau punya pengalaman di kelas boleh sharing juga ya silahkan kalau ada yang mau langsung boleh pakai fitur rest hand dulu nanti kita buka mic-nya atau juga bisa di kolom chat di kolom chat sudah ada belum Pak Oda mungkin bisa dibantu atau mungkin di Youtube oke ada yang mau testimoni nih dari Ibu Rian nih silahkan Bu Rian Bunda Rian nih kayaknya kenal nih kayaknya nih Bunda Assalamualaikum Waalaikumsalam maaf ini videonya saya off ya soalnya saya nggak ini nggak siap oke Bunda nggak apa-apa silahkan Bu Rian Assalamualaikum semua pertama saya bukan dari akademisi ya jadi nanti bicaranya mungkin agak belepotan jadi saya mau cerita soal anak saya yang sekarang udah di SD terus dulu sekolahnya di play school Muthbud iya Alhamdulillah saya merasakan banget ya sistemnya Muthbud itu yang tentang stimulasi gitu tentang hal-hal banyak lah belajar dari Muthbud gitu kan terus suka ada parenting juga gitu hasilnya tuh kerasa banget gitu kayak mau promosi ya mis ya kerasa banget terima kasih Mamo nih kayaknya kenal saya nih jadi sekarang sekolahnya nggak di Muthbud lagi gitu dia di sekolahan lain nah kebetulan dia satu sekolah satu kelas maksud saya dengan beberapa anak Muthbud lain jadi ada yang dari Muthbud Arca Manik juga nah itu anak-anaknya rata-rata percaya diri speak up gitu loh hebat-hebat pokoknya Alhamdulillah kebarat Allah terus mereka itu kan sebelumnya kayak disaring gitu orientasi gitu jadi sebelumnya mereka tuh dari beberapa grup dulu gitu itu rata-rata apa yang dari Muthbud itu tiga-tiganya juara grup terus mereka sekarang satu kelas terus pas saya perhatikan mereka memang paling speak up paling percaya diri jadi menurut saya sih sistemnya Muthbud itu menstimulasi anak itu sudah sangat tepat ya karena saya ngerasa banget gitu waktu sebelum luah sekolah di sana sama saya itu tuh dulu nginim banget ilmu tentang parenting gitu nggak ada sama sekali cuman anaknya mungkin saya juga nggak tahu dulu di sekolahnya seperti apa stimulasinya secara tepat tapi kalau dari parentingnya oh kira-kira nggak akan jauh beda gitu gitu aja sih Miss testimoninya pokoknya seneng banget gitu kognitifnya semua terstimulasi saya seneng banget makasih Miss ya Jekilah Hoir Bunda ini testimoninya ya ternyata walaupun kita belum bisa bertemu langsung hati masih terkait ya Bunda ya ya betul Bunda Alhamdulillah ternyata ketika tadi mendengar paparan dari Miss Gigi di sekolah pun juga kita membantu orang tua nih ya ketika mungkin kalau putra Bunda mungkin waktu itu masih offline ya namun kita juga tidak patah semangat tentunya dengan online seperti ini dan pastinya tidak terlepas dari kerjasama Ayah Bunda di rumah ya Miss Gigi ya kalau saya perhatikan sih Miss ya jadi anak-anaknya itu mereka capable kok Miss jadi mereka bisa si emosinya tuh bisa ketika mereka berubah ke online mereka bisa gitu Miss adaptasi juga ya Bunda hanya saja kekurangannya mungkin karena dia kan dibatasi ininya apa kalau lihat layar gitu kan wah hanya seminggu sekali gitu mungkin anak-anak yang lain juga sama jadi dia tuh kesulitannya itu sih matanya sering perih gitu kalau sekarang itu aja sama Bunda sekarang juga udah mulai perih ini kita ya itu aja kalau yang lainnya bisa temannya yang lain juga bisa Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih Bunda sukses selalu ya Bunda buat Bunda dan Noah ya Miss Gigi tadi ternyata memang betul ya guru-guru juga sudah sedikit banyaknya menerapkan hal-hal tadi namun dengan adanya pemapanan dari Miss Gigi kita bisa lebih mengidentifikasikan oh berarti kita udah on the track nih kita sudah memberikan stimulasi tadi melalui lima hal tadi ya self-awareness self-management social awareness relationship skill dan responsible decision making ternyata lima keterampilan tadi sangat bermanfaat buat anak ke depannya nah selanjutnya sudah ada pertanyaan lagi terima kasih tadi Bunda Rian selanjutnya dari Bunda Zigi ini ya Assalamualaikum Miss saya dengan Sedi oh Bunda Sedi ini mungkin putranya ya Mamanya Bia oh PG Star bagaimana caranya menghadapi anak yang suka pundungan berarti usianya 3 tahun ya Bunda PG Starnya ya 3 tahun ya ada Bu Jumi gak disini oh Ibu sepertinya sedang ada keperluan dulu ya 3 tahun sepertinya Miss usianya suka pundungan katanya Miss gimana nih Miss iya kalau boleh pundungannya itu biasanya ketika situasi apa ya Bunda Bunda Zedi mungkin bisa open mic barangkali gak apa-apa kalau off-camp oh ya Miss jadi misalkan kalau dia berantem nih sama kakaknya gitu kakaknya misalkan dapat apa dia enggak dia tuh marah terus pundung gitu terus atau enggak misalkan kalau misalkan ada hal yang gak sesuai sama dia dia tuh reaksinya tuh gitu kalau kakaknya kan enggak nih nah kalau adiknya tuh gitu dikit-dikit pundung terus nungesot terus sama dibujuknya tuh kalau kakaknya usia berapa Bunda kakaknya 7 tahun udah SD sekarang kelas 1 adiknya ini 4 tahun oh 4 tahun dari masa PG iya PG besar berarti ya nah di usia 4 tahun kan memang anak ini sebenarnya secara kemampuan bahasa sedang belajar ya mis gitu Bunda gitu jadi sebenarnya respon pundungnya itu adalah reaksi dari sebenarnya dia ingin menyampaikan sesuatu mungkin karena adanya keterbatasan dalam penggunaan bahasa karena masih usia 4 tahun jadi responnya adalah tampak terlihat pundung sebenarnya sebenarnya ini adalah apa namanya simbol bahwa dia tuh tidak suka misalnya diperlakukan seperti itu nah apa sih yang harusnya kita lakukan gitu bisa mulai belajar gitu memberikan informasi gitu apa sih boleh ditanya misalnya adik marah karena apa sedih karena apa boleh kita ajak diskusi kemudian oh kita validasi dulu perasaannya gitu oh adik marah ya adik sedih ya kita ajarkan anak untuk mengidentifikasi dulu sebenarnya apa yang dia rasakan gitu setelah misalnya anak sudah bisa mengidentifikasi atau misalnya kalau belum boleh kita kasih pilihan misalnya adik marah atau sedih atau kecewa gitu jadi ketika misalnya dia sudah bisa mengidentifikasi terus kita tanya lagi apa sih yang membuat kamu merasa sedih misalnya iya aku tadi rebutan sama kakak terus kakak yang dapat gitu aku kan pengen itu bun aku kan pengen itu bun itu kan punya aku iya itu kan punya aku nanti kita ajarkan lagi kalau begitu gimana ya solusinya gitu kita ajak misalnya kalau misalnya sering ributnya sama kakak kita ajak bertiga sama kakak kira-kira biar kebagian semua seperti apa ya gitu jadi biarkan anak gitu ajarkan anak untuk bisa mengidentifikasi perasaannya gitu kita latih secara verbal oh dia sedih gitu ajarkan anak untuk mengidentifikasi perasaannya dan menyampaikan perasaannya secara verbal kemudian kita validasi perasaannya bahwa oh iya kamu sedih ya gitu agar sebenarnya apa sih tujuannya memvalidasi agar anak merasa nyaman oh kalau misalnya aku mengatakan mengekspresikan aku sedih aku marah juga ternyata gak apa-apa loh gitu setelah dia bisa mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan baru tuh kita sama-sama latihan untuk gimana ya cara mengungkapkannya biar orang lain paham apa yang kamu butuhkan biar orang lain paham apa yang kamu inginkan gitu dan gimana ya cara kamu apa namanya berespon agar orang lain bisa mengerti gitu mungkin juga di ajak kakaknya juga ya untuk sama-sama berdua mencari solusi gimana nih kalau adik pengen main boleh sih adik main cuman kalau marah seperti itu kakak senang tidak nanti dengan kakaknya cerita mungkin adik juga jadi peka tadi ya dengan social awareness oh ternyata kakak juga gak suka kalau aku pundung oh ternyata kakak gak apa-apa kok kalau aku minta baik-baik dan ajaran juga anak untuk sabar mungkin ya mis gigi kalau memang belum gilirannya kalau pundungan tadi memang itu satu hal yang wajar ya mis gigi namun sebagai orang tua mungkin tidak lelah untuk tadi ya mengajarkan lima hal tadi self awarenessnya kemudian juga self managementnya ajarkan bagaimana dia me ekspresikan emosinya dengan tepat tentunya ini gak bisa sekali dua kali dan tentunya tadi memang usianya empat tahun mungkin ayah bunda bersabar setahun lagi masuk ke lima tahun sudah mulai lebih bisa ya betul namun tentunya ada proses kita membantu tadi dengan tadi lima hal tadi ya kita ajarkan kepada anak semangat bunda Shady insyaallah guru-guru di sekolah juga akan membantu bunda kalau bunda ada kesulitan ya terima kasih miss Novi terima kasih miss gigi sama-sama bunda selanjutnya dari bu yeti ya bu yeti sendari miss maaf mau bertanya kalau gen sifat dari orang tua bisa diturunkan kepada anaknya dulu saya pun orangnya pemalu dan kurang percaya diri gampang menangis juga sekarang anak saya pun seperti itu nah gimana nih miss gigi nah apakah sifat itu diturunkan atau misalnya dipelajari dari lingkungan ini berarti evolusi apa alam dan evolusi ya lingkungan ps lingkungan amperamen ini sifat ini diturunkan atau misalnya dipelajari genetik nah sebenarnya ini kalau baca penelitiannya debatable juga ya bunda ada yang bilang sifat itu diturunkan dominasi dia diturunkan ada yang bilang juga dipelajari atau ada juga yang bilang sama-sama kuatnya gitu nah jadi terus gimana dong kalau misalnya saya memang pemalu tapi anak saya kalau bisa nggak jadi individu yang pemalu nah ayah bunda sebenarnya kalau misalnya kita punya sifat pemalu kalau misalnya memang ternyata diturunkan kita tidak perlu fokus pada hal yang tidak bisa kita kontrol karena itu sudah susah ya berubah berarti kita kontrol pada lingkungannya nah bagusnya sebenarnya sosial emosi ini ternyata bunda adalah sesuatu yang bisa dipelajari gitu jadi kalau tidak ada bisa dipelajari kalau sudah ada bisa ditingkatkan gitu jadi jangan khawatir bunda bahwa sosial emosi ini bisa dipelajari gitu dengan apa dengan stimulasi yang tadi sudah disampaikan gitu jadi kalau orang tua pemalu bisa jadi memang anak pemalu tapi mungkin kita ajarkan dia untuk berani juga gitu ya jadi jangan fokus pada kekurangannya tadi kalau kita ngomong-ngomong kadang-kadang pemalu juga ada suatu hal yang baik kok bun gitu ya tingkat tempatnya nah tetap memberikan tadi ya mis ya kesempatan kemudian menstimulasi hal-hal yang tadi melatih tentang regulasi emosinya kemudian dia memberikan kesempatan dalam berdiskusi berdialog mungkin kalau dulu kita jadi pemalu karena pengasuhan orang tua kita sebelumnya yang mungkin terbatas ilmunya nah hari ini kita belajar dan kita bisa coba terapkan ke anak dan insyaallah minimal tentunya semua orang tua inginnya anaknya lebih baik ya daripada diri orang tuanya sendiri insyaallah bunda bisa terus dicoba tadi hal-hal yang disampaikan ya begitu mungkin bunda dan selanjutnya dan selanjutnya mama Vino mis saya Umi Vino ke Eshanshine kalau anak 4 tahun yang dominan atau bisa dibilang menjajah kakaknya yang selalu mengalah 7 tahun sama ya usianya tadi ya sama bunda Shedi agar keduanya bisa adil seperti apa karena kasihan kakaknya jika terbiasa mengalah diantara temannya juga seperti itu ya betul juga ya mis ya harus fair nih ya kakak adil kakak dan ade secara fair tapi ade-nya dominan ade-nya dominan gitu oke sebenarnya apa yang bisa dilakukan sama seperti yang tadi video disampaikan gitu yang pertama adalah ajak diskusi bertiga gitu kakak adik dan bunda kemudian coba tanyakan dulu yang paling penting adalah tanyakan dulu perasaannya seperti apa versinya adik perasaannya saat situasi tersebut seperti apa sih gitu perasaan kakak saat seperti itu seperti apa sih agar kedua belah pihak saling memahami oh ternyata kakak tuh gak suka oh ternyata adik itu ingin cepat-cepat karena apa sih gitu nah ketika adik dan kakak saling menerima informasi alasan dari situasi tersebut gitu dari tindakan tersebut biasanya anak-anak bisa lebih memahami gitu setelah tahu nih perasaannya seperti apa kita perlu memvalidasi lagi bahwa oh kamu hebat ya sudah bisa mengekspresikan perasaannya gitu oh kakak hebat ya sudah bisa mengekspresikan kata-kata dengan baik misalnya ketika nanti mengekspresikan kata-katanya dengan cara nada yang tinggi kita ajarkan lagi gitu kalau misalnya nadanya tinggi bagaimana perasaan kakak-kakak kalau melihat adik seperti ini gimana oh misalnya iya aku malah jadi males gak mau ngasih gitu oh jadi adik pun tahu bahwa oh dengan aku yang nadanya tinggi ternyata bukan mainan yang aku dapat tapi malah kakak gak suka sama aku ya kakak gak suka jadi kakak jadi nanti tanya lagi kakak ingin dipelakuan seperti apa gitu setelah itu adik juga mengatai oh kakak ingin dipelakuan seperti ini gitu nah setelah itu cari kita diskusi sama-sama gitu kira-kira solusinya apa ya yang enak untuk kakak yang enak untuk adik juga gitu adik juga dan memang peran kita sebagai orang tua nih sebagai wasit mungkin ini akan sangat berpengaruh pada tadi ya fair tidaknya jadi tidak mesti juga kakak harus mengalah terus atau adik yang mengalah terus gitu ya ketika ada satu yang berminan jadi menempatkan setiap kejadiannya itu sesuai dengan konteksnya ya bunda ya jadi tidak selamanya kakak harus mengalah tapi kalau emang adik salah ada saatnya juga adik harus belajar mungkin ada kalanya dia akan marah awal ya tapi dari situ juga dia pelan-pelan akan belajar kok bun bahwa oh oke kali ini saya mendapat reaksi seperti ini nih dari bunda dan kakak ya mungkin ada perasaan kecewa dia mungkin akan menarik diri dulu tapi selama kita terus memberikan kenyamanan pada anak bahwa yang kita tidak suka itu adalah sikapnya bukan dirinya gitu ya kita tetap sayang kok sama anak kita nah insyaallah seiring waktu juga bertambahnya usia masalah-masalah seperti ini juga akan lewat kok bun saya juga pernah mengalami mis gigi saat ini yang besar sudah kuliah dan yang kecil yang kedua SMA sekarang dan yang terakhir mudah-mudahan bungsu ya itu udah pas 6 serta lagi SMP ya biasa ya bun punya anak satu dulu masih kayaknya susah banget begitu anak dua lebih susah lagi anak ketiga masya Allah gitu ya tapi setiap kesulitan pasti ada kemudahan tadi atas pertolongan Allah selama kita terus belajar dan mau mencoba ya mis gigi ya semangat ya bundanya Vino ya insyaallah kita juga akan bantu di sekolah ya iya terima kasih ya miss kalau bunda masih ada hal yang ingin dikonsultasikan nanti bisa juga kontak mis gigi ya secara personal ya bun ya makasih miss sama-sama bunda kemudian wah ini ternyata banyak pertanyaan ya miss saya coba singkat aja ya dari bunda Arsaka bunda ini masalahnya anak-anaknya udah mulai mager nih miss kelamaan online sehingga ketika diajak keluar malah jadi gak mau gitu nah ada khawatir bunda nih anak-anaknya jadi kurang bersosialisasi gitu ya nah itu gimana tuh miss gigi mager kelamaan online jadi gak mau diajak keluar iya oke nah takutnya dari bunda adalah kemampuan sosialisasinya yang jadi apa namanya jadi terhambat terhambat nah sebenarnya sosialisasi ini tidak apa namanya untuk menstimulasi atau meningkatkan keterampilan sosial emosi tidak harus selalu keluar juga kalau miss gitu kalau bunda gitu bisa juga dilakukan di rumah kalau misalnya anaknya jadi mager gitu nah kita mungkin perlu tanyakan dulu terlebih dahulu apa sih membuat dia enggan keluar gitu apakah karena dia sedang ingin misalnya kelelahan gitu setelah sekolah atau misalnya aku kayaknya kalau ketemu orang takut atau apa gitu kita harus cari tahu dulu alasan kenapa si anak itu mager gitu dengan kita mengetahui sumber masalahnya gitu akan lebih mudah untuk kita mencari alternatif solusinya gitu mungkin boleh ditanyakan apa sih yang menyebabkan dia enggan gitu katanya kalau di luar itu mereka tuh jadi lebih nyaman di rumah karena lebih seru di rumah kalau di rumah itu mau bebas mau ngapa-ngapain katanya kalau di luar itu ya kan sekarang udah gak udah jarang aku kasih handphone jadi anak-anak tuh lebih ke yaudah terserah mau main apa bebas yang penting gak pegang handphone dan mungkin anak-anak tuh lebih nyaman ke situ sedangkan kalau keluar rumah tuh kan kebanyakan main ketemu teman-teman malah pada main handphone atau kayak gimana katanya jadi gak seru katanya gitu dan sekarang pun kayak ke rumah neneknya tuh aku sering suruh ke rumah nenek ya gini-gini mau apa sih gak seru aku lebih suka di rumah gitu jadi lebih ke mungkin terlalu jaman di rumah jadi aku malah jadi kenapa sih gak mau main keluar gitu kan jadi takutnya tuh malah jadi gak mau bersosialisasi sama orang atau terlalu nyaman cuma sama kakaknya doang atau kayak gitu-gitunya sih mis sebenarnya aku takutin mungkin sudah nyaman ya dengan tadi nilainya udah cocok mungkin ya bun ya kalau tadi ngeliat dari paparan bunda kan berarti masalahnya lebih ke ada values nih ya yang tadi sama sih bun kadang anak juga suka gitu habis bosan aku mah aku pengen main di luar temen aku mah main game aja gitu ya kadang-kadang seperti itu akhirnya akan mencari orang yang memang sama sama dia gitu ya sefrekuensi dan mau gitu itu sebenarnya masih wajar gak tuh mis atau ada khawatiran bunda tadi yang perlu di istilahnya diantisipasi mungkin ya sejak sekarang gitu iya sebenarnya anak memiliki preferensi mana yang ingin dia lakukan adalah suatu keterampilan bunda gitu sebenarnya ini sudah bagus karena anak sudah bisa mengidentifikasi mana sih lingkungan yang nyaman untuk dianya gitu namun misalnya ada hal-hal yang aduh kalau misalnya harus berinteraksi terus di lingkungan keluarga tapi gak mau ke lingkungan misalnya keluarga besar takutnya dia jadi kesulitan untuk berrelasi dengan orang dewasa gitu atau lingkungan yang berbeda atau lingkungan yang berbeda mungkin bisa kita tanyakan gitu dimula dari apa sih kira-kira aktivitas yang anak-anak kita ingin lakukan ketika di luar gitu jadi kita tanyakan kita mediasi dulu dari kita melakukan aktivitas yang mereka senangi cuman kita pindahkan gitu di luar misalnya atau di rumah nenek oh kalau misalnya di rumah aku soalnya ada mainan coba kita bawa atau bisa ada buku-buku kita bawa bukunya ke rumah nenek kita minta misalnya anggota keluarga yang ada di rumah nenek untuk berinteraksi gitu dengan itu dengan seperti itu biasanya anak jadi oh ya walaupun di luar gitu aku juga tetap bisa melakukan aktivitas yang aku suka kok seperti di rumah seperti di rumah proses aja mungkin ya bun ya jadi harus kreatif mungkin kalau kumpul keluarga bisa jadi mungkin bunda yang menciptakan kegiatan dengan sepupu-sepupu barangkali gitu yang juga bisa tentunya memang tidak mudah ya bun ya perlu kreatifitas dan terampilan berkomunikasi tapi insyaallah juga nanti anak-anak bisa belajar dari kita sebagai orang dewasa melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda di lingkungan yang juga beragam tadi ya insyaallah bun selamat tadi kita memberikan contoh kita juga memberikan akomodasi ya mengakomodir apa yang menjadi keinginan anak insyaallah pelan-pelan juga anak bisa nyaman juga nantinya masuk ke lingkungan yang lain tenang aja kok bun manusia itu makhluk sosial pasti itu adalah fitrah insyaallah ada saatnya nanti ketika mungkin pandemi ini sudah berlalu dan anak-anak sudah mulai lagi bisa bermain bebas di luar dan ke sekolah insyaallah hal-hal tersebut bisa tidak menjadi kekhawatiran bunda lagi insyaallah ya bun ya terima kasih bunda asyaka nanti kalau kurang puas bisa konsultasi juga langsung secara personal ya terima kasih ya min semuanya terima kasih sama bun ini banyak sekali ini masih ada pertanyaan yang beberapa juga dan waktu kita mungkin sekitar 15 menit lagi ya misnya ini sudah mulai 30 menit gak apa-apa ya bunda ya mudah-mudahan pertanyaan dari bunda bisa mewakili yang lain dari ibu rita mau bertanya gimana tipsnya menghadapi anak yang berantem terus mis anaknya ada yang di KB ada yang di kelas 3 SD dan 2,5 tahun perempuan semua ya bun ya masyaallah bayang itu ya perempuan biasanya berantemnya verbal mungkin ya atau juga agresif bun ya gimana nih mis ini sebenarnya kondisi yang fitrah juga ya ketika sibling misnya cuman gimana nih peran orang tua disini harus gimana nih mis biasanya konflik itu terjadi ketika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya gitu nah ketika tidak sesuai dengan keinginannya apabila anak belum memiliki biasanya ketika belum memiliki pengetahuan atau tentang bagaimana mengekspresikan kata-kata gitu mengekspresikan hal yang diinginkannya gitu hal yang dirasakannya jadi memang bentuknya jadinya seperti marah berantem gitu sebenarnya itu adalah bentuk dia ingin menyampaikan sesuatu tapi kesulitan untuk mengungkapkannya kesulitan untuk mengekspresikannya nah mungkin kita bisa mundur lagi apakah selama ini anak sudah diberikan kesempatan untuk bisa memilih atau mengekspresikan apa yang dia inginkan misalnya dari hal-hal yang sederhana dulu hal dari mulai misalnya memilih pakaian atau memilih makanan atau memilih aktivitas yang ingin dilakukan kalau misalnya hal itu belum terbiasa dilakukan biasanya ketika ada sesuatu yang dia inginkan tapi tidak sesuai dengan keinginannya anak cenderung untuk kesulitan kesulitan untuk menggunakan kata-katanya untuk merespon atau menyampaikan dengan cara yang tepat pada lawan bicaranya sehingga responnya itu jadinya apa namanya marah atau berantem jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah kita ajarkan dulu sebenarnya yang pertama kali harus kita lakukan adalah tanyakan dulu perasaannya sama apa sih yang membuat kamu jadi misalnya mukul kakak atau mukul adik kamu sebenarnya ingin menyampaikan apa sih jadi sekali lagi peran orang tua disini sebagai wasit punya tiga anak berarti orang tua harus bisa membantu tiga anak tersebut mengidentifikasikan perasaannya kakak maunya apa anak tengah maunya apa di bungsu maunya apa kemudian memang bun kuncinya satu kita jangan gampang kesulut ya mis gigi ya jadi kalau ada keribut kita juga jadi jangan ikutan menambah keributan tapi kita tetap bersikap tenang dan dudukan mungkin ya bersama-sama kalau memang tidak memungkinkan ya time out dulu kali ya kalau memang udah terlalu banget masuk kamar dulu sing-sing tenangkan diri kemudian kalau sudah tenang baru diajak dialog ya karena juga kalau dalam kondisi marah seringkali juga dialog jadi tidak efektif ya bun ya insyaallah bunda nanti kita juga bisa bantu bunda ya kalau memang ada hal yang masih harus perlu dikonsultasikan secara personal kepada mis gigi semangat bunda Rita lanjut ya bun ke bunda putih ini bunda putih dari mamanya Mikailo ada pertanyaan apa boleh bun nanti di kolom chat boleh ya nah ini kebalikan dari yang tadi mis gigi mamanya Fathia sebenarnya bunda bunda dia sama sama banget Fathia pun suka pundungan gitu ya tapi tadi sudah dapat penjelasan dari mis gigi nah cuman ini kecenderungan Fathia kadang sudah diberikan kesempatan sebenarnya ya untuk memutuskan sesuatu namun kalau malam pakai piyama dan siang pakai baju main tapi karena sering diberikan saran seperti itu jadinya setiap pakai baju inginnya dipilihkan gak mau coba pilih sendiri gimana tuh Miss justru untuk mengajarkan anak percaya diri dalam memilih sesuatu oke sudah diberikan kesempatan untuk bisa memilih apa yang dia ingin pakai tapi anaknya masih pengen dipilihkan oke berarti mungkin ayah bunda bisa kalau misalnya belum mau kita kasih dua opsi gitu jadi seolah-olah kita memberikan pilihan tapi sebenarnya menentukan tetap anaknya kita kasih pilihan mau warna ini apa mau warna ini mau pakai yang ini apa yang ini dan ketika misalnya anak sudah memilih jangan lupa kita appreciate oh bagus ya ini misalnya memilih warna pink karena misalnya jadinya cerah gitu sampaikan juga alasannya jadi setelah di appreciate sampaikan alasannya kenapa sih bunda tuh mengapresiasi aku wah keren kamu milih warnanya cocok sekali nih dengan cuaca yang cerah sekarang ya gitu ya jadi itu kan sebenarnya masih kurang percaya diri tapi buat kita adalah memberikan apa namanya reinsurance bahwa apa yang kamu pilih jaminan jaminan itu baik dan tidak apa-apa gitu jadi mungkin pengulangan reinsurance-nya gitu penguatannya jadi kalaupun bunda tetap memberikan pilihan tetapi tetap jangan langsung menyodorkan gitu ya tetapi boleh anak mulai belajar memilih dari mungkin dari dua dulu nanti lama-lama mungkin bisa tiga gitu ya tapi memang juga ada sih karakter anak yang saya sendiri anak yang ketiga ini juga agak susah mengambil keputusan mis gigi kalau saya lihat padahal juga sama sudah dikasih kesempatan juga ya namun kadang-kadang ada karakter anak juga yang dia tipenya ingin menyenangkan orang lain jadi ketika dia memilih sesuatu itu dia harus pasti dulu bahwa orang lain itu oke gitu ya nah ada juga yang seperti itu memang butuh kesabaran juga sama dengan anak yang tadi terlalu dominan anak yang agak kurang dominan pun juga atau kurang percaya diri juga sama ya tantangannya kita juga harus terus menerus memberikan stimulasi penguatan dan tentunya bersabar juga menunggu proses yang berjalan seiring usianya Alhamdulillah sih kalau sekarang udah mulai bisa ambil keputusan karena kita terus menahan diri untuk tidak campur tangan bersabar iya betul-betul bunda sama ya bun kalau orang tua mutiara bunda bisa juga nanti kontak sama Miss Gigi kalau ada hal-hal yang masih ingin dikonsultasikan lebih lanjut nah ini juga ada masukan nih tadi dari buat bundanya Zigi ya dari Miss Alse bisa juga dicoba diterapkan ya bun kemudian juga dari Arsalah nih ya kayak Sunshine ini ada masalah kalau dipanggil nih Miss namanya kadang menyahutnya lama karena sering harusnya dipanggil berkali-kali baru merespon padahal sebenarnya anaknya mendengar apakah ada pola yang orang tua belum tepat sehingga respon anak ketika dipanggil tidak langsung merespon nah ini juga kayaknya perlu dicek ya Miss ya karena ada kasus juga ternyata ada masalah di pendengaran jadi ini kasus beneran Miss kebetulan terjadi di keluarga saya jadi kalau dipanggil dari sebelah kanan itu responnya lama ternyata setelah dibawa ke THT ada masalah dengan kotoran telinga jadi kotoran telinganya menyumbat sehingga dibersihkan ke dokter ketika itu sudah ditarik justru lebih sensitif oversensitif ini mungkin harus dicek juga ya atau mungkin ada tips lain dari Miss Gigi mungkin kalau misalnya ternyata kayaknya rasanya kita perlu pastikan dulu apakah benar-benar anak mendengar atau sebenarnya anak sedang melakukan kegiatan lain bisa juga karena asik ya fokus pada suatu hal jadi kita pastikan dulu bahwa apakah yang kita sampaikan benar-benar terdengar oleh anak apabila misalnya tampaknya memang terdengar komis tapi harusnya dengan jarak misalnya 5 meter anak terdengar tapi kayaknya dia tetap asik sendiri mungkin yang pertama kali bisa kita lakukan adalah betul kita cek dulu apakah ada suatu di fisiknya apabila misalnya di dalam fisiknya tidak ada berarti kita perlu lihat lagi apakah kata-kata kita mungkin saat memanggil yang terlalu panjang khususnya apalagi kalau misalnya anaknya masih di bawah usia 6 tahun biasanya akan kesulitan kalau misalnya panggilannya terlalu panjang gitu jadi kita sesuaikan lagi dengan nadanya kemudian kata-katanya kalau bisa jangan terlalu panjang ya bunda mungkin itu ya bunda bisa dicoba nanti di rumah mas lanjutnya ini ada bunda putih yang tadi sudah resen silahkan bunda bisa open mic bunda Assalamualaikum Miss Malki Miss Gigi Waalaikumsalam sebenarnya sih saya gak mau lama-lama cuman ada pertanyaan banyak sebenarnya yang pengen saya tanyain sekarang cuman karena waktunya sudah ini ya udah mepet untuk pertama karena Mika itu kurang fokus jadi dia tuh kayak kalau kemarin aja saya berapa kali nangkep pas lagi difoto sama Miss Anggun teman-temannya dia lagi posisinya berbeda dengan teman-temannya jadi dia seperti tidak mendengarkan instruksi gitu dan itu tuh saya selalu perhatikan kalau misalnya di sekolah kan kita tinggal ya dia selalu bilang aku mau sekolah sendiri gak mau ditemenin itu dengan dia bergerak lah apalah gitu jadi pada saat dikasih instruksi ke berapa kali aku tangkap itu dia gak ngah sama instruksinya jadi dia berbeda dengan yang lain gitu pose-nya lah apanya segala macam yang kedua dia tuh karena posisinya ayahnya papapnya Mika ini kan kerjanya di luar kota jadi pulang itu bisa dihitung gitu jadi seminggu itu kadang pulang kadang enggak gitu ya jadi mungkin waktu yang dihabiskan bersama Mika juga tidak terlalu banyak jadi sekalinya menghabiskan waktu bersama kecenderungan untuk memanjakan anak itu kan memang ada akhirnya dari ayahnya gitu sementara saya agak strict gitu di rumah kalau misalnya ayah dan banyak rules-rules yang sudah saya terapkan gitu untuk Mika tapi kalau misalnya saya bilang misalnya gini Mika gak boleh ini ya dia langsung kayak mengalihkan matanya fokus matanya ke ayahnya untuk seperti kayak minta permit gitu loh boleh gak gitu nah itu sih sebenarnya yang sekarang saya lagi agak concern karena ujung-ujungnya jadi saya kayak kok kamu jadi nge-iyain sih gitu anak gini-gini padahal aku udah membangun untuk enggak ya enggak gitu iya ya iya gitu nah itu yang kadang-kadang bikin orang tua juga jadinya kayak ada ribut-ribut kecil gitu loh mis nah untuk bikin Mika fokus dan untuk bikin anak fokus dan anak memang tahu bahwa apapun yang diputuskan oleh orang tuanya ya bapaknya bilang A ya tetap A ibunya bilang A ya A gitu loh jadi saya gak mau ada kebingungan di saat anak menerima instruksi itu itu loh yang sekarang saya lagi apa ya lagi berusaha untuk menanamkan kemikana itu gimana mis solusinya oke terima kasih bunda Mikailo nah untuk bagaimana sih menstimulasi agar anak tetap fokus nah sebenarnya rentang konsentrasi dulu ya bunda gitu rentang konsentrasi anak itu biasanya usia anak dikali 3 sampai 5 gitu jadi kalau misalnya Mikailo usianya 4 berarti sebenarnya rentang konsentrasi Mikailo di 12 menit gitu atau sampai 20 menit gitu nah apakah di 12 menit sampai 20 menit ini Mika sudah bisa namanya duduk memperhatikan gitu gurunya ketika menjelaskan gitu nah apabila misalnya sudah ketika 20 menit atau misalnya setelah 12 menit dia tampak seperti melakukan aktivitas lain dan pada saat itu ternyata lagi di capture sama misnya gitu jadi terlihat aduh anak saya kok menjadinya kayak melakukan aktivitas lain ya gitu padahal memang kapasitas tentang konsentrasi anak apa namanya usia dikali 3 sampai 5 gitu kita pastikan dulu apakah betul-betul anak ini tidak fokus gitu nah kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan untuk memanjangkan fokusnya atau menstimulasi fokusnya yang pertama yang pertama bisa kita lakukan adalah anak biasanya bisa fokus ketika dia bisa duduk ya bunda gitu bisa duduk dengan nyaman gitu dengan tenang gitu nah pastikan lagi apakah otot-ototnya sudah siap gitu sudah kuat gitu ketika ketika misalnya otot-ototnya belum kuat biasanya belum terlatih keterampilan motoriknya biasanya emang jadi cepat lelah anak cepat lelah cepat pegal jadi terlihat seperti tidak mau diham gitu padahal sebenarnya kemampuan otot-ototnya yang belum bisa menopang tubuh untuk duduk dengan nyaman memperhatikan gurunya apa namanya menjelaskan sesuatu jadi yang bisa kita lakukan melatih otot-ototnya bisa dengan cara melempar bola gitu atau naik turun tangga kegiatan fosik motorik itu bisa juga melatih jalan di papan titian atau misalnya latihan merenggah angkat tangan gitu dengan lima hitungan atau sepuluh hitungan nah kegiatan-kegiatan motorik kasar ini bisa membantu anak untuk bisa konsentrasi gitu nah kalau terkait aturan ya sebenarnya betul bunda ketika misalnya aturan itu jadi ada dua anak akan cenderung bingung dan akan cenderung lari pada orang atau orang tua yang memberikan kesempatan sesuai dengan keinginannya gitu sebenarnya yang harus kita lakukan adalah ya itu tadi menyepakati dulu dengan ayahnya gitu tapi mungkin ayahnya ada reasonnya nih kenapa melakukan sesuatu yang berbeda dengan bunda mungkin bisa ditanyakan lagi apa sih yang menyebabkan ayah apa namanya tidak merespon seperti yang aku inginkan atau tidak memberikan aturan seperti yang aku inginkan gitu kalau misalnya kita sudah tahu alasannya sama nih kita bergening jadi gimana ya biar misalnya misalnya alasan ayah karena ya soalnya aku kan udah misalnya udah beberapa hari gak ketemu anak kalau misalnya ketemu anak aku harus jadi yang gak mengikuti apa namanya keinginan aku merasa bersalah oh berarti ayah merasa bersalah ketika tidak mengikuti keinginan anak boleh kita bergening jadi apa ya cara lainnya alternatif solusi lainnya agar goal kita terhadap anak tetap tercapai tapi ayah tidak merasa bersalah gitu mungkin bisa didiskusikan dengan ayah bunda putri masya Allah masalahnya jadi ada beberapa tadi ya gak apa-apa bunda nanti kalau bunda mau konsultasi lagi sama mis gigi thank you mis maaf mis gigi sama-sama mudah-mudahan bisa teratasi ya bun ya masih banyak sekali tanyaannya masya Allah sementara juga waktunya juga terbatas karena ini juga hari jimat ya ya bunda dan ini alhamdulillah juga ibu galupan dan wangi juga membantu ini memberikan tips juga ya kepada bunda tadi yang mungkin masalahnya tentang kegiatan atau melakui keterampilan anak sosial emosi di rumah ya nah ini juga sebenarnya masih banyak nih mis gigi ya sayangnya nih ayah bunda kalau memang masalah ini juga banyak PR-nya nih di rumah tentang sosial emosi kenapa enggak top-top bulan depan kita juga masih membahas masalah yang sama ya tentunya juga dengan berbagai macam tips yang lain mohon maaf saling disana keterbatasan waktu kami tidak bisa menjawab pertanyaan ayah bunda yang masya Allah alhamdulillah hati-hati sekali hari ini mudah-mudahan nanti kalau orang tua di mutera bunda play school bisa kontak langsung dengan mis gigi atau nanti melalui guru kelas membuat appointment atau janji dengan mis gigi untuk berkonsultasi lebih jauh dan juga ayah bunda bisa memanfaatkan event atau kegiatan saling sharing bulan depan ya insya Allah itu di selasa dan tamis ketemu juga dengan mis gigi sehingga kita bisa lanjut untuk membahas masalah ini secara internal dan bagi yang belum bergabung di mutera bunda atau mungkin yang umum disini yang mengikuti juga di zoom maupun di youtube insya Allah mis gigi mungkin bisa share instagramnya mis gigi bisa follow dan mungkin bisa DM juga kalau ada konsultasi boleh gak boleh mungkin bisa di follow di 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 disana juga sebenarnya ada kontak untuk li g n a l i g a ayudia ayudia nah disana juga ada kontak apabila misal ayah bunda yang melakukan konsultasi bisa di kontak nomornya gitu kemudian untuk ayah yudia li gina ayah 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 bunda yang mungkin saat umum ini pertanyaannya belum bisa terjawab semuanya bisa follow di instagramnya mis gigi dan nanti juga ada kontak ya yang bisa dikubungin kalau ayah bunda ingin berkonsultasi saya lagi mohon maaf ayah bunda dan terima kasih atas asusiasnya mohon maaf belum bisa terakomodasi semua pertanyaannya insyaallah kalau memang diperlukan kita tetap kekulan depan juga masih masalah yang kurang lebih sama kita sosial emosi dan mungkin tentang kemandirinan anak oke boleh gimana nih mempersiapkan anak kita untuk masih di tadi ya kita mau ptm mudah-mudahan ya kalau kondisi pandeminya nurun nih kasusnya mudah-mudahan kita bisa ptm mungkin ada permasalahan-permasalahan agar pasti baru lagi yang harus kita siasati ya ayah bunda ya oke sama ini mungkin nih kalau misal ayah bunda ingin mendapatkan apa namanya tabel checklist perkembangan sosial emosinya bisa mengakses ke link di kolom chat di kolom chat di zoom atau mungkin nanti juga bisa dibagi di youtube ya Pak Ozark tadi per aset usia itu ayah bunda bisa cek lagi putra putrinya apakah sudah sesuai pada tahapnya tadi atau memang ada hal yang masih perlu disimulasi kalau tadi ada bunda yang bertanya gimana nih kalau sudah kelewat katanya masanya ya boleh insyaallah selama kita masih diberikan kesempatan menjadi orang tua dan anak-anak kita kita harus mengontrol kelahan Allah insyaallah diulang lagi dari dari waktunya insyaallah sudah besar tetap diajarkan juga bagaimana self-awarenessnya bagaimana dia mengenali mengidentifikasikan perasaan dirinya kemudian juga diajarkan untuk self-management bagaimana dia mengolah emosinya tadi kemudian setelah itu juga mengajarkan untuk social awareness peduli dengan hubungan sosial sekitarnya memahami perasaan orang lain kemudian juga membangun relationship skill bagaimana dia tadi belajar untuk berkolaborasi dan menghadapi konflik yang ada dan yang terakhir responsible decision making mengajarkan anak-anak untuk bisa bertanggung jawab pada keputusannya walaupun mungkin usianya sudah dewasa terlewat di usia golden age-nya insyaallah kita bisa ulang lagi walaupun memang tentunya effort atau apa ya istilahnya energi yang harus dikeluarkan buat saya bunda lebih ekstra lagi ya gitu kesabaran gitu toleransi yang juga tinggi buat anak-anak ya 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 bunda mungkin dari saya sekian dulu dengan sisi mohon maaf jika ada kata-kata kami atau sikap yang kurang berkenan jika kurang puas nantinya insyaallah kita akan ketemu lagi di parenting online top-top-top putih ada bunda play school insyaallah bulan depan di bulan September kurang lebih minggu ketiga ya ya bunda ya setiap hari jumat mudah-mudahan kita bisa tetap memberikan inspirasi buat ayah bunda menjadikan ajang untuk saling belajar menjadi orang tua yang lebih baik amin terima kasih sekali lagi mohon maaf saya Novita dan Miss ini saya walaupun warahmatullahi wabarakatuh siapa ya top-top-top ada apa ya kok belum bisa ini kok belum bisa itu ada yang salah aduh gimana ya lihat di sana pintu kemana saja bukan hanya lorak emu yang punya kita punya yang sama yang membawa cerita berjuta pun halaman yang berharga siapa ya top-top-top ada apa ya kok belum bisa ini kok belum bisa itu ada yang salah aduh gimana ya top-top lihat di sana pintu kemana saja bukan hanya lorak emu yang punya kita punya yang sama yang membawa cerita berjuta pun halaman yang berharga lihat di sana untuk kita berjuta pun halaman yang berharga berjuta di sana untuk kita Jangan lupa like, share dan subscribe ya